Bunuh aku. Apakah kalian sedang bermimpi? Leluhur naga hitam Gregen mencibir saat cahaya suci tiba-tiba muncul di tubuhnya. Segera setelah, sebuah baju besi hitam muncul di tubuh besarnya dan menutupi seluruh tubuhnya. Armor tingkat tertinggi. Sueda dan Sue R menyerang ke depan. Kapak perang mereka mengenai baju zirah dan percikan api beterbangan. Meskipun baju zirah itu membantu naga hitam Ancestral Gregen menangkis kapak perang yang mematikan, kekuatan yang mengerikan itu tetap membuat naga hitam Ancestral Gregen terlempar. Dengan suara ledakan keras, benda itu menghantam kota di bawahnya. Bangunannya tidak rusak dan Ancestral Gregen tidak terluka parah. Lagi pula, baik itu kota kuno maupun baju zirah di Ancestral Gregen, keduanya merupakan artefak tingkat tertinggi. Naga leluhur segera melesat ke langit dan menatap bilah hitam itu. Ia meraung, kau harus menghancurkan penghalang itu. Bilah hitam sudah berada di depan penghalang. Harapan ada tepat di depannya. Bermimpilah. Namun, tiba-tiba terdengar suara dingin. Seperti suara iblis. Harapan di hati Ancestral Gregen langsung padam. Segera setelah, Raja Nether berada di langit dan meraih bilah pedang hitam itu dengan tangan kosong. Bajingan. Gregen leluhur meraung dan mengendalikan bilah pedang hitam, ingin menghancurkan tangan besar Raja Nether. Pedang hitam itu terus bergetar. Begitu tajamnya sehingga bisa menghancurkan dunia. Namun, Raja Nether berdiri di langit dan menggenggam erat bilah hitam itu seperti iblis. Tidak ada tanda-tanda cedera di tangannya yang besar. Sialan. Seberapa kuat tubuh fisiknya. Mata serigala bermata putih hampir terbelalak saat melihat ini. Namun, segera setelahnya. Adegan yang lebih mengejutkan pun muncul. Raja Nether tersenyum dingin. Dia mengerahkan kekuatan pada tangannya yang besar dan bilah hitam itu langsung hancur. Mustahil. Dia menghancurkan artefak tingkat tertinggi dengan tangan kosong. Ini, adikmu, bukankah terlalu berlebihan? Serigala bermata putih tak kuasa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Bagaimana dia bisa memprovokasi makhluk yang begitu kuat? Kalau saja Raja Nether tahu bahwa dia juga mengincar artefak yang menantang surga, dia akan menghancurkan tubuh kecilnya dengan mudah. Tidak-tidak. Dia harus mengubah rencananya. Dia tidak bisa memprovokasi ras setan darah. Namun, leluhur Gregen sama sekali tidak terkejut. Seolah-olah dia sudah tahu bahwa Raja Nether memiliki kekuatan seperti itu. Namun, keputusasaan dalam hatinya makin bertambah kuat. Dia sangat memahami Raja Hantu. Alasan mengapa Raja Hantu belum bergerak adalah karena dia tidak ingin menindas Raja Hantu dengan jumlah. Namun, jika sepuluh panglima besar tidak mampu menangkap mereka, maka Raja Hantu pasti akan bertindak sendiri. Hanya satu Raja Yu saja sudah begitu kuat. Ditambah dengan sepuluh panglima besar, mereka mungkin benar-benar harus binasa di sini hari ini. Apa yang harus kita lakukan? Apakah ada cara untuk memecahkan kebuntuan ini? Pikiran leluhur naga hitam Gregen sedang kacau. Kamu berani terganggu. Apakah kamu meremehkan kami? Ketika Sue Besar dan Sue Besar melihat ekspresi leluhur serigala hitam, mereka langsung marah. Mereka mencengkeram kapak perang mereka dan menyerang leluhur serigala hitam. Dentang. Naga leluhur naga hitam terlempar lagi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah naga. Old Black, jangan terlalu banyak berpikir. Cepatlah dan bertarung. Selama kita bertarung dengan mempertaruhkan nyawa, kita belum tentu kalah. Leluhur naga putih meraung. Ya, kami adalah naga leluhur. Bagaimana mungkin aku kalah dari semut-semut ini? Leluhur naga hitam meraung dengan marah. Kekuatan dewa naga meraung ke segala arah saat ia menyerang Sue Da dan Sue Da dengan niat membunuh. Namun, segera. Mereka tidak punya pilihan selain menerima kenyataan ini. Mereka memiliki artefak ilahi kelas tertinggi. Sepuluh komandan agung juga memilikinya. Mereka memiliki seni ilahi tingkat tertinggi. Sepuluh panglima besar juga memilikinya. Mereka memiliki jiwa pertempuran. Sepuluh panglima besar juga memiliki jiwa pertempuran. Namun, mereka tidak memiliki apa yang dimiliki sepuluh panglima besar itu. Itu matahari jahat. Matahari jahat adalah pendukung kuat bagi suku iblis darah. Selama matahari jahat masih ada, mereka pun akan ada di sana. Kecuali mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan sepuluh panglima besar, mereka akan abadi. Namun, melawan sepuluh panglima besar, bahkan sembilan naga leluhur yang agung tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan mereka. Kita bahkan belum menemukan satupun artefak ilahi yang menentang surga. Apakah kita benar-benar akan musnah? Sembilan naga leluhur agung tidak bersedia. Mereka tidak takut mati. Karena mereka telah meninggalkan sehelai jiwa ilahi di pulau naga ilahi. Bahkan jika mereka mati di neraka Raja Neder, mereka dapat terlahir kembali. Namun, seseorang harus tahu. Tujuan mereka datang ke neraka Raja Neder adalah untuk menemukan artefak ilahi yang menentang surga. Sekarang, mereka bahkan belum menemukan satupun artefak ilahi yang menentang surga. Jika mereka dimusnahkan seperti ini, bukankah perjalanan mereka ke neraka Raja Neder akan sia-sia? Ada juga Qin Fei Yang. Awalnya, mereka berencana untuk menyingkirkan bajingan kecil ini di neraka Raja Neder. Namun, sekarang, mereka bahkan belum melihatnya. Jika mereka musnah di sini, bukankah rencana matang mereka akan hancur? Tidak. Mereka pasti tidak bisa mati di sini. Qin Fei Yang, ancaman ini, harus dimusnahkan di neraka Raja Neder. Aku akan meledakan diri. Kalian pergi saja. Naga hitam naga leluhur meraung. Apa? Meledak sendiri. Beberapa naga leluhur besar lainnya terkejut. Sepuluh panglima besar juga menunjukkan jejak keterkejutan. Namun, Raja Yu tidak bereaksi apapun. Jangan lupakan tujuan kita untuk membuka neraka Raja Neder ke dunia luar. Kita tidak membutuhkan artefak ilahi yang menentang surga, tetapi kita jelas tidak bisa membiarkan Qin Fei Yang kembali ke dunia kuno hidup-hidup. Kata naga hitam leluhur dengan muram. Qin Fei Yang. Mendengar nama ini, ekspresi dingin Raja Yu tak dapat menahan sedikitpun emosi. Sepertinya Frenzy tidak berbohong padanya. Qin Fei Yang ini memang ancaman besar bagi para naga. Namun, musuh dari musuhku adalah temanku. Bagi ras iblis darah, Qin Fei Yang ini adalah seseorang yang bisa berinteraksi dengan mereka. Baiklah. Kita harus membunuhnya. Kita tidak akan membiarkan dia meninggalkan neraka Raja Neder hidup-hidup. Naga putih naga leluhur mengangguk. Saat ini, hanya satu naga leluhur yang dapat meledakan diri untuk memecahkan kebuntuan ini. Ayo. Naga hitam naga leluhur meraung saat aura penghancur keluar dari tubuhnya. Mundur. Raja Yu berteriak. Sepuluh panglima besar segera mundur. Jika malam hari, mereka tidak akan takut. Hal ini karena setelah bertransformasi pada malam hari, tubuh fisik mereka akan menjadi lebih kuat. Akan tetapi, pada siang hari, bahkan mereka tidak berani bersikap ceroboh dalam menghadapi ledakan diri naga leluhur. Ledakan. Namun, pada saat ini, tiga aura mengerikan tiba-tiba muncul di langit di atas pesona itu. Hem. Sembilan naga leluhur agung itu mendonga dan melihat tiga sosok yang dikenal berdiri di atas pesona itu. Mereka adalah Yezong, kepala master pavilion, dan pemuda yang tidak dikenal itu. Dalam sekejap. Sembilan naga leluhur agung merasa seolah-olah mereka telah melihat kerabat mereka saat air mata mengalir di mata mereka. Ledakan. Yezong dan dua orang lainnya menyerang dengan sekuat tenaga. Pesona yang menyelimuti kota kuno Raja Neder kuno hancur. Ayo pergi. Naga hitam Ancestral Dragon dengan tegas menghentikan ledakan dirinya. Dengan raungan rendah, dia melesat ke langit. Naga putih naga leluhur, naga darah naga leluhur, dan yang lainnya segera mengikuti. Saat ledakan diri naga leluhur naga hitam telah menakuti sepuluh panglima besar, tak seorang pun dapat menghentikan mereka untuk sementara waktu. Menurutmu, kemana kamu akan pergi? Namun, ketika ke sepuluh panglima besar itu sadar kembali, mereka segera mengejar mereka. Karena kamu bilang akan meledakan diri, maka kamu harus meledakan diri. Kalau tidak, jangan pernah berpikir untuk pergi hari ini. Saat ini, Raja Yu akhirnya melancarkan aksinya. Kekuatan ilahi berwarna merah darah mengalir deras ke arah sembilan naga leluhur agung dan kelompok Yezong seperti air terjun. Raja, dengan adanya aku di dekatmu, jangan sekali-kali berpikir untuk menyentuh sehelai pun rambut mereka. Yezong melangkah maju dan berdiri di belakang sembilan naga leluhur yang agung. Dia melambaikan tangan tuanya dan gelombang api melonjak keluar. Ledakan. Gelombang api meraung dan kekuatan suci Raja Yu musnah di tempat. Sangat kuat. Serigala bermata putih itu menatap dengan mata terbuka lebar. Di puncak gunung, Matman dan Blood Eagle juga sangat terkejut. Kekuatan Raja Yu terlihat jelas bagi semua orang. Dia begitu kuat sehingga membuat orang putus asa. Namun, Yezong benar-benar dapat menekan Raja Yu. Tidak. Itulah kekuatan hukum. Orang gila itu menatap gelombang api dan tatapannya tiba-tiba bergetar saat dia berseru. Kekuatan hukum. Blood Eagle juga terkejut. Itu benar. Itulah kekuatan hukum. Ternyata dia menguasai hukum api. Itu tidak benar. Bisakah seseorang menggunakan kekuatan hukum di neraka ini? Si gila memandang elang darah dengan curiga. Bagaimana saya tahu? Kekuatan hukum adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai di mataku. Blood Eagle menggelengkan kepalanya. Pada saat yang sama, Raja Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata dengan marah, Orang tua sialan, keuntungan apa yang diberikan para naga kepadamu dengan selalu keluar dan membuat masalah. Masing-masing untuk tuannya sendiri. Yezong tersenyum tipis. Saat ini, sembilan naga leluhur telah melarikan diri dan bertemu dengan ketua master pavilion dan pemuda yang tidak dikenalnya. Raja Yu melirik ke sembilan naga leluhur sebelum menatap Yezong lagi. Baiklah, kau bisa tinggal di sini. Saat suaranya jatuh, gelombang aura darah mengalir keluar dari tubuh Raja Yu. Itu bukan kekuatan ilahi. Itu adalah kekuatan yang penuh dengan niat membunuh. Niat membunuh ini belum pernah terjadi sebelumnya. Itu bahkan lebih mengerikan daripada formula membunuh Kin Feiyang. Mata Yezong juga memiliki sedikit keseriusan saat dia berteriak tanpa menoleh, Kaisar binatang. Kaisar binatang. Ekspresi orang gila itu membeku saat mendengar teriakan Yezong. Kaisar binatang yang mana? Mungkinkah? Kaisar binatang dari laut dalam. Tetapi dia tidak melihatnya. Desir. Tiba-tiba, pemuda yang tidak dikenal itu melangkah maju dan mendarat di samping Yezong. Apa? Itu dia. Orang gila itu menatap pemuda yang tidak dikenalnya itu dengan kaget. Yezong menatap aura darah yang mengambang di sekitar Raja Yu dan berkata dengan suara yang dalam, Hukum pembantaiannya telah meningkat pesat sejak terakhir kali. Kita tidak bisa ceroboh. Aku tahu. Pemuda yang tak dikenal itu mengangguk. Gelombang api langsung menyeruak keluar. Apa? Itu sebenarnya juga hukum api. Orang gila itu terkejut. Kaisar binatang. Mungkinkah dia benar-benar Kaisar binatang di laut dalam? Juga salah satu dari empat Kaisar Istana Pembunuh Naga, Sang Binatang Tertinggi. Raja Yu, kau tidak bisa menghentikan kami. Mengapa kau tidak membiarkan kami pergi dengan bahagia? Aku berjanji kepadamu bahwa aku tidak akan pernah datang ke kota kuno Raja Yu lagi. Yezong menatap Raja Yu dan berkata. Kalau begitu, mari kita coba. Raja Yu tidak berekspresi. Saat dia melambaikan tangannya yang besar, aura darah di sekelilingnya menyerbu ke arah mereka berdua seperti banjir binatang buas. Ini juga kekuatan hukum. Sepertinya kekuatan hukum benar-benar dapat digunakan di neraka. Orang gila itu bergumam. Pada saat yang sama. Melihat Raja Yu bergerak, Yezong dan pemuda tak dikenal itu saling berpandangan lalu dua gelombang api melonjak keluar. Gemuruh. Ketiga kekuatan hukum saling bertabrakan. Kekosongan itu langsung hancur. Ras iblis darah yang mengepung kota kuno Raja Yu pun mundur ketakutan. Bahkan kota kuno Raja Yu di bawahnya pun hancur berkeping-keping. Berengsek. Ini terlalu menakutkan. Serigala bermata putih melolong dan buru-buru melarikan diri keluar kota. Tuhan, kami tidak bisa bertarung di sini. Melihat kota kuno Raja Yu yang hancur, ke-10 panglima itu mengubah ekspresi mereka. Kekuatan hukum telah melampaui batas kekuatan ilahi. Jika ini terus berlanjut, bahkan kota kuno Raja Yu, yang merupakan artefak tertinggi, akan hancur. 2612. Raja Yu menundukkan kepalanya dan menatap kota kuno itu. Ada sedikit keraguan dalam ekspresinya. Saat Raja Yu masih ragu-ragu, Yezong dan Kaisar Iblis memanfaatkan kesempatan itu untuk terbang ke angkasa dan bertemu dengan sembilan naga leluhur serta ketua Master Pavilion. Ayo pergi. Dengan teriakan Yezong, kelompok itu segera berbalik dan mengaktifkan teknik ilahi tambahan tingkat tertinggi. Mereka menuju jauh ke pegunungan tanpa melihat ke belakang. Apakah kita akan membiarkan mereka lolos begitu saja? Orang gila itu mengerutkan kening. Tidak semudah itu untuk melarikan diri. Namun, pada saat yang sama, 10 panglima besar meraung dan menyerbu ke langit secara serempak, mengejar sekelompok orang itu. Raja Yu mengangkat kepalanya dan menatap Yezong dan yang lainnya. Dia sedikit mengernyit dan melambaikan tangannya, menghapus semua gelombang pertempuran dengan hukum pembantaian. Ini termasuk Yezong dan hukum api Kaisar Binatang. Jaga kota kuno. Jika ada manusia yang datang menyerang, bunuh mereka tanpa ampun. Setelah memberi instruksi kepada rakyatnya, Raja Yu melangkah maju dan menghilang di balik pegunungan di luar kota. Naga-naga terkutuk ini. Tidak. Orang yang benar-benar pantas mati adalah Yezong. Para naga hampir musnah terakhir kali. Namun, mereka semua lolos karena Yezong. Kali ini sama saja. Para setan darah murka dan kembali ke kota kuno. Anak serigala, di mana kamu? Suezu kembali ke kota kuno dan mencari serigala bermata putih. Akan tetapi, serigala bermata putih pura-pura tidak mendengarnya. Dia memandang istana. Ini kesempatan bagus untuk memasuki istana. Jauh di dalam pegunungan. Raja Yu sedang bergegas untuk menemui sepuluh panglima. Raja kau, tunggu. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dalam pikiran Raja Yu. Hem. Raja Yu tertegun dan berhenti di udara. Suara mendesing. Momen berikutnya. Dua sosok terbang keluar dari pegunungan di bawah dan mendarat di samping Raja Yu. Mereka adalah si gila dan si elang darah. Kalian juga di sini. Raja Yu terkejut. Saya di sini untuk melihat apakah Anda bisa menyingkirkan mereka. Namun, hasilnya agak tidak terduga. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir. Hasilnya tidak akan berubah. Aku tidak bertindak lebih awal karena aku tidak ingin menyakiti kota kuno Raja Yu dan rakyatku. Kata Raja Kamu dengan nada mendominasi. Dengan kata lain, Yezong dan yang lainnya harus mati. Apakah begitu? Meskipun kalian semua memiliki teknik ilahi pendukung tingkat tertinggi, Yezong dan yang lainnya juga memilikinya. Dengan tingkat kultivasi yang sama dan seni ilahi tipe dukungan yang sama, apakah kau yakin bisa mengejar mereka? Kata orang gila. Raja Yu mengangkat sebelah alisnya. Meskipun kata-kataku mungkin membuatmu tak nyaman, ini adalah kebenaran. Begitu mereka bebas, akan sulit membunuh mereka. Orang gila itu sedang dalam suasana hati yang buruk. Dia telah memberikan kesempatan itu kepada Raja Hantu, tetapi apa yang dilakukan Raja Hantu? Selama proses berlangsung, dia tidak bergerak sedikitpun. Jika Raja Hantu secara pribadi bergerak sejak awal, sembilan naga leluhur yang hebat pasti sudah kehilangan nyawa mereka sejak lama. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Raja Hantu menatap orang gila itu dan mendesah. Masalah ini memang salahku. Apa yang sudah dilakukan ya sudah dilakukan. Benar atau salah tidak lagi penting. Sekarang, aku memberimu kesempatan lagi. Kata orang gila. Kesempatan apa? Raja Hantu merasa curiga. Pegunungan Naga Raksasa. Selama seratus tahun terakhir, mereka bersembunyi di Pegunungan Naga Raksasa. Sekarang, biarkan sepuluh panglima besar mengejar mereka. Kau akan mengikutiku ke Pegunungan Naga Raksasa. Yezong dan yang lainnya pasti akan memikirkan cara untuk kembali ke Pegunungan Naga Raksasa. Kamu akan menunggu mereka di sana. Ada pun sepuluh panglima besar. Meskipun Yezong dan Kaisar Binatang telah menguasai kekuatan hukum, sepuluh panglima besar dapat memanggil kekuatan matahari jahat. Akan sulit bagi Yezong dan Kaisar Binatang untuk membunuh mereka. Jadi, meskipun Anda tidak mengikuti, Anda tidak perlu khawatir tentang keselamatan mereka. Kata orang gila, Pegunungan Naga Raksasa. Raja Hantu bergumam dan tersenyum. Tentu saja aku tidak perlu khawatir tentang keselamatan sepuluh panglima besar karena Sueda juga telah memahami hukum pembantaian. Apa? Orang gila itu terkejut. Raja Hantu melanjutkan, Namun, hukum pembantaian Sueda hanya pada tingkat pemula dan tidak dapat dibandingkan dengan hukumku. Orang gila itu mengerutkan kening dan berkata, mengapa neraka tidak memiliki batasan apapun terhadap kekuatan hukum? Untuk dapat menggunakan kekuatan hukum, ini bukanlah kabar baik baginya, Kinfei Yang, dan Serigala Bermata Putih. Bagaimana saya tahu hal ini? Kau harus bertanya pada Raja Neder, penguasan raka. Sang Raja Hantu tersenyum pahit. Raja Neder, penguasan raka. Si gila merenung sejenak lalu mendesah, menurutku, penguasan raka seharusnya adalah Dewa Naga dari para naga. Kau bahkan tahu tentang Dewa Naga. Raja Hantu terkejut. Tentu saja saya tahu. Sejujurnya, Naga Leluhur Naga Hitam itu adalah guruku. Orang gila itu terkekeh. Hah. Raja Hantu menatapnya dengan heran. Manusia ini agak menarik. Dia benar-benar ingin menipu tuannya. Jangan terlalu banyak berpikir. Itu hanya angan-angannya saja bahwa dia menerimaku sebagai muridnya. Lagipula, dia hanya menerimaku sebagai muridnya karena dia melihat bahwa aku mampu menyerap kekuatan jahat. Saya tidak peduli sama sekali. Orang gila itu tampak meremehkan. Baik-baik saja maka. Bawa aku ke pegunungan Naga Raksasa. Kita akan mengejutkan mereka, kata Raja Hantu. Kata Raja Hantu. Kaulah yang akan membunuh mereka. Jangan masukkan kami ke dalam rencanamu. Jika kau gagal lagi, bagaimana aku akan menunjukkan wajahku di masa depan? Aneh rasanya kalau aku tidak dimakan hidup-hidup oleh mereka. Orang gila memutar matanya. Kali ini, itu pasti tidak akan terjadi. Sang Raja Hantu tersenyum malu. Hanya orang bodoh yang akan mempercayaimu. Orang gila itu mendengus dingin. Kembali ke kelompok Yezong. Mereka saat ini sedang berlari menyelamatkan diri di langit di atas pegunungan. Naga leluhur Naga Hitam bertanya, bagaimana kalian mengetahui bahwa 10 komandan itu adalah klon? Yezong lah yang menemukannya. Kata kepala Master Pavilion. Pemuda yang tak dikenalnya itu pun mengangguk. Sembilan naga leluhur telah berubah menjadi bentuk manusia. Mendengar ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh ke arah Yezong. Ketika saya berhadapan dengan mereka waktu itu, saya terus merasa ada sesuatu yang salah. Karena melihat ekspresi mereka, sepertinya mereka ada di sini untuk menjatuhkan kita. Jadi, saya mengujinya dan mengetahui bahwa itu hanyalah klon. Yezong berkata dengan suara yang dalam. Kepala Master Pavilion mengerutkan kening dan berkata, apakah ada yang membocorkan rencana kita? Kalau tidak, mengapa mereka mengirim klon mereka untuk mengejar kita? Kami juga menduga ada mata-mata pada awalnya. Tapi itu tidak terjadi. Itu karena Yezong dan aku datang ke kota kuno untuk menyelidiki situasi dan secara tidak sengaja ditemukan oleh mereka. Jadi, kami menahan diri. Naga leluhur naga hitam mendesah. Begitulah kenyataannya. Kepala Master Pavilion menganggup tanda mengerti. Pemuda yang tidak dikenalnya itu menggelengkan kepalanya dan berkata, kita terlalu ceroboh kali ini. Ya, untungnya, Yezong melihat klon mereka dan datang menyelamatkan kita tepat waktu. Kalau tidak, kita benar-benar harus menghancurkan diri sendiri untuk bisa keluar. Kata naga hitam naga leluhur. Pemuda berjubah darah dan yang lainnya mengangguk. Selama ini, Longzun sangat menghargai Yezong. Dia bahkan lebih penting daripada para naga leluhur. Dan mereka selalu tidak yakin. Atas dasar apa? Bukankah itu hanya karena dia memahami kekuatan hukum? Tetapi sekarang setelah dipikir-pikir lagi, Yezong memang luar biasa. Misalnya, terakhir kali di dataran, dia berpura-pura menjadi Lin Yi Yi dan muridnya dan memasang jebakan untuk memancing Kinfei yang keluar. Yezong adalah satu-satunya yang menyadari ada sesuatu yang salah. Sayangnya mereka tidak mendengarkan. Akibatnya, Kinfei yang tidak hanya merampas empat artefak dewa besar seperti busur dewa matahari terbenam, tetapi bahkan tubuh fisik dan jiwa mereka pun hancur. Mereka harus mengakui bahwa terkadang, otak sebenarnya lebih penting daripada kekuatan. Mendesah. Sekalipun kita menghancurkan diri sendiri, kita mungkin tidak dapat membunuh jalan keluarnya. Hukum pembantaian Raja Yu ini telah menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Yezong menggelengkan kepalanya. Itu benar, Raja Yu saat ini menjadi semakin sulit untuk dihadapi. Pemuda yang tak dikenal itu mengangguk. Wanita berpakaian putih itu menoleh dan menatap ke sepuluh komandan yang mengikuti dari belakang. Dia mengerutkan kening dan berkata, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Yezong juga menoleh dan melirik ke sepuluh komandan itu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, hampir mustahil untuk menyingkirkan mereka. Kepala Master Pavilion berkata dengan khawatir, yang paling kukhawatirkan sekarang adalah apakah Raja Yu sudah berhasil menyusul kita? Mendengar tentang itu. Ekspresi semua orang menjadi sedikit gelap. Jika Raja Yu berhasil menangkap mereka, maka itu akan sangat merepotkan. Yezong, aku benar-benar tidak mengerti. Para naga adalah segerombolan sampah. Mengapa kau melindungi mereka? Di belakang mereka, Panglima tertinggi berbicara, suaranya yang keras penuh dengan nada meremehkan. Sampah! Sembilan naga leluhur langsung marah. Para naga menguasai seluruh dunia kuno dan memegang nasib semua makhluk hidup di tangan mereka. Beraninya mereka menyebut mereka sampah. Bukankah begitu? Tak satu pun dari sepuluh naga leluhur memahami kekuatan hukum. Kau bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Yezong dan kaisar binatang. Apa kau tidak malu? Panglima tertinggi mengejek tanpa henti. Kamu hanya bisa melakukan apapun yang kamu inginkan di neraka Netherworld. Jika kita berada di dunia kuno, aku akan mampu membunuh karakter kecil sepertimu seribu kali dengan lambayan tanganku. Naga leluhur hitam meraung. Itu benar. Kalian para naga hanya bisa melakukan apapun yang kalian inginkan di dunia kuno. Di neraka akhirat, kau bahkan tidak pantas disebut sampah. Saya penasaran sekali bagaimana rasanya diganggu oleh kami yang kalian sebut karakter kecil. Bukan hanya Stone Bleeding, sembilan panglima lainnya pun ikut mengejek mereka satu per satu. Bajingan. Sembilan naga leluhur terbakar amarah. Jangan tertipu. Mereka memprovokasi Anda. Yezong berteriak diam-diam. Ya. Jika kamu membiarkan emosi memengaruhi keputusanmu sekarang, aku khawatir kita akan benar-benar musnah. Pemuda yang tak dikenal itu pun buru-buru menasihati. Sembilan naga leluhur mengepalkan tangan mereka dan mati-matian menekan amarah di hati mereka. Yezong, kaisar binatang, apakah para naga adalah cucumu? Apakah kamu harus melindungi mereka seperti ini? Bluetooth terkekeh sembari matanya mengamati sekeliling ruangan. Saya kira demikian. Haha. Jadi naga adalah keturunan manusia dan kilin api. Saya benar-benar belajar sesuatu yang baru. Komandan lainnya juga mulai mengejeknya tanpa henti. Melihat sembilan naga leluhur yang wajahnya pucat dan gemetar karena marah, Yezong diam-diam tahu bahwa keadaan tidak baik dan buru-buru menghibur mereka. Mereka menabur perselisihan. Tenanglah. Tenang untuk apa? Apakah di matamu, aku, para naga, juga begitu tak tertahankan? Ya. Kami tidak sebaik kalian, tapi kami adalah naga ilahi sejati dengan garis keturunan bangsawan. Dan kamu. Kau hanyalah manusia rendahan. Kau hanya beruntung karena telah memahami kekuatan hukum dan dihargai oleh penguasa naga. Sembilan naga leluhur melotot ke arah Yezong. Walau mereka tahu bahwa ke-10 panglima itu sedang menebar perselisihan, harga diri mereka tidak mengizinkannya. Sebenarnya, jika Yezong tidak membuju mereka, akan lebih baik. Mereka akan bertahan saja. Namun, ketika Yezong membuju mereka, harga diri mereka tidak dapat menahannya lagi. Mereka merasa bahwa Yezong tampaknya bersimpati kepada mereka dan merasa bahwa mereka bodoh dan pasti akan marah. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah tipuan kecil ini cukup untuk membuatmu terpancing? Pria muda yang tidak dikenalnya itu mengerutkan kening. Diam. Meskipun kamu adalah kilin api, lalu kenapa? Pemilik dunia kuno tidak akan pernah menjadi kilin apimu. Pemuda berbaju merah itu meraum marah dan hampir kehilangan akal sehatnya. Baik-baik-baik. Aku sedang ingin tahu. Kau boleh melakukan apapun yang kau mau. Selamat tinggal. Pemuda yang tidak dikenalnya itu benar-benar marah dan berbalik untuk terbang ke arah lain. Apa ini? Dia telah bersusah payah menyelamatkan mereka dari kota Raja Kunoyu. Bukan saja mereka tidak tahu bagaimana berterima kasih kepadanya, mereka bahkan mempermalukannya. 2613. Jangan pergi. Yezong buru-buru menangkap pemuda itu. Pemuda itu berkata dengan marah, apa yang kamu lakukan di sini? Untuk dipermalukan oleh mereka. Mereka hanya marah. Yezong sangat cemas. Bagaimana mungkin mereka mengalami pertikaian internal saat ini? Ye Tua, tidakkah kau mendengar bahwa mereka memanggilmu rendahan? Bagaimana mereka bisa berkata seperti itu karena marah? Kita menyelamatkan mereka dan mereka mempermalukan kita. Apakah ini cara mereka berterima kasih kepada kita? Mereka benar-benar tidak tahu tempat mereka. Pria muda itu mendengus. Siapa yang kau katakan tidak tahu tempatnya? Apakah maksudmu kami lebih rendah darimu? Apakah kamu pikir kamu sangat kuat? Tanpa perlindungan kami para naga, apakah kalian bisa berkultivasi ke tahap keabadian yang lebih besar? Saya khawatir kamu akan meninggal di suatu tempat. Pemuda berpakaian merah darah itu berteriak. Baiklah. Karena kita sudah menjelaskannya dengan jelas, saya akan menyampaikan beberapa patah kata dari lubuk hati saya. Kapan Yezong dan aku tidak membantumu ketika kau datang ke neraka Raja Nether? Bahkan busur ilahi matahari terbenam dan lebih dari setengah artefak ilahi yang menentang surga direbut oleh Yezong dan aku. Tapi kami tanpa pamrih memberikan artefak ilahi ini kepada kalian, para naga. Tanyakan pada diri kalian, jika bukan karena artefak ilahi yang menantang surga ini, apakah kalian para naga akan berada di tempat kalian saat ini? Ya. Yezong dan aku berutang budi padamu, para naga, atas perlindunganmu. Itulah sebabnya kami memiliki prestasi dan status seperti sekarang. Tapi selama bertahun-tahun, kami sudah melakukan cukup banyak hal untukmu, para naga. Pria muda itu mencibir. Bajingan. Kau ingin terbang sendiri sekarang setelah sayapmu mengeras. Para naga leluhur melotot ke arah pemuda itu. Hem. Sejujurnya, selain penguasa naga, siapa di antara para naga yang berhak memberitahu Yezong dan aku apa yang harus dilakukan? Wajah pemuda itu penuh dengan penghinaan. Anda. Para naga leluhur sangat marah. He he. Ketika ke-10 panglima itu melihat kejadian itu, mereka tertawa sinis. Mereka pikir trik kecil seperti itu tidak akan berhasil. Akan tetapi, mereka tidak menyangka naga leluhur akan begitu peduli. Tampaknya naga leluhur pernah mengeluhkan Yezong dan kaisar binatang di masa lalu. Lebih jauh lagi, kebencian ini sangatlah dalam. Silakan saja main-main. Semakin besar keributannya, semakin baik. Karena hanya dengan menimbulkan keributan mereka akan mempunyai kesempatan untuk mengejar ketinggalan. Seperti yang diharapkan. Meskipun Yezong dan yang lainnya masih melarikan diri, dan mereka masih menggunakan teknik ilahi tambahan tertinggi mereka, kecepatan mereka sedikit lebih lambat dari sebelumnya. Semuanya, tenanglah. Mari kita bicara setelah kita melarikan diri. Yezong berkata dengan suara yang dalam saat dia melihat suasana yang semakin berat. Baiklah. Aku akan memberikan wajah pada Yezong. Adapun kalian semua, jaga diri kalian. Pemuda aneh itu mencibir dan terdiam. Beberapa naga leluhur tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi mata mereka sangat menyeramkan. Mengapa kalian tidak berdebat lagi? Melanjutkan. Kesepuluh komandan itu menatap kosong ke arah sekelompok orang itu. Tampaknya obatnya tidak cukup kuat. Naga leluhur. Sueda merenung sejenak sebelum bertanya kepada Suer dan yang lainnya, Saudara-saudara, apakah kalian tahu apa itu naga leluhur? Aku tidak tahu. Suer dan yang lainnya menggelengkan kepala. Biarkan aku memberitahumu, naga leluhur adalah keberadaan yang unik di dunia ini. Dengan kata lain, hanya akan ada satu naga leluhur di dunia ini. Kata Sueda. Begitu kuat. Suer dan yang lainnya terkejut. Tentu saja. Sueda mengangguk. Tapi itu tidak benar. Jika begitu kuat, mengapa tidak bisa dibandingkan dengan Yezong dan kaisar binatang? Suer dan yang lainnya curiga. Sueda tertawa dan berkata, kamu hanya bisa menanyakan alasannya kepada mereka. Mengapa kalian para naga leluhur tidak bisa dibandingkan dengan Yezong dan yang lainnya? Jangan bicara soal kaisar binatang dulu. Bagaimanapun juga, dia adalah kilin api, binatang dewa yang langka seperti dirimu. Mari kita bicarakan tentang Yezong. Dia hanya manusia biasa, tidak hanya tingkat kultifasinya setara denganmu, tetapi dia juga memahami kekuatan hukum. Tetapi tidak ada satupun dari kalian, para naga leluhur, yang memahami kekuatan hukum. Mungkinkah garis keturunannya lebih baik darimu? Kenapa kamu tidak memberitahu kami? Kami benar-benar penasaran. Bahkan kalian para naga leluhur tidak dapat dibandingkan dengan manusia, apalagi naga suci lainnya. Apakah naga seperti itu benar-benar memenuhi syarat untuk mengendalikan dunia kuno? Menurutku, lebih baik membiarkan manusia yang mengaturnya. Hal yang paling konyol adalah, kamu jelas lebih lemah dibanding orang lain, tapi kamu masih berpikir kamu hebat. Apakah kamu mencoba membuat kehadiranmu diketahui? Sebenarnya kamu tidak bisa, karena tidak ada seorang pun yang akan mengabaikanmu. Lagi pula, kalian adalah naga leluhur. Meskipun kamu tidak sehebat itu, ada pepatah yang mengatakan, hal-hal yang langka itu berharga. Benar sekali, benda langka itu berharga. Mungkin nilainya cuma segitu. Sue Erdan yang lainnya tertawa dan kata-kata mereka penuh dengan sarkasme. Apakah kamu sudah selesai? Yezong tiba-tiba berbalik dan melotot ke arah sekelompok orang itu. Yezong, dengan kekuatan dan kecerdasanmu, kau pasti memenuhi syarat untuk menjadi seorang penguasa. Aku benar-benar tidak mengerti, mengapa kau melindungi orang-orang idiot ini. Sombong, egois, dan tidak punya kesadaran diri. Sue Er berkata dengan nada meremehkan. Mendengar kata-kata, kesadaran diri, lagi, kemarahan di hati sembilan naga leluhur melonjak lagi. Salah satu pria kekar segera berbalik dan menyerang ke arah sepuluh komandan. Tidak, teriak Yezong. Akan tetapi lelaki kekar itu pura-pura tidak mendengar, tatapannya penuh kemarahan. Dia adalah naga leluhur naga bumi. Tubuhnya yang kuat sangatlah ganas. Aku menunggumu mati. Sue Er dan yang lainnya tersenyum dingin. Selain sueda, Sue Er dan komandan lainnya segera menyerbu ke arah pria kekar itu. Ledakan. Tanpa ada ketegangan, lelaki kekar itu langsung dipukuli ke tanah. Pergi dan selamatkan dia. Wanita berjubah putih itu berteriak. Pemuda yang tidak dikenalnya itu berkata dengan marah, kau masih akan menyelamatkannya. Kau ingin dihabisi. Tersesatlah jika kau takut mati. Wanita berjubah putih itu berkata dengan dingin. Kamu tidak masuk akal. Pemuda yang tidak dikenalnya itu begitu marah hingga dia gemetar. Mendesah. Yezong menghela nafas dan melangkah maju. Hukum api melonjak keluar dan memaksa sepuluh komandan mundur. Tanpa menoleh, dia berkata, kalian semua pergi dulu. Bagaimana denganmu? Pemuda yang tak dikenal itu bertanya. Saya baik-baik saja. Yezong menggelengkan kepalanya. Aku tidak membutuhkanmu untuk menyelamatkanku. Pemuda berjubah darah itu bangkit dan melotot marah ke arah Yezong. Yezong menoleh untuk melihat pemuda berjubah darah itu. Tatapan matanya menjadi sangat dingin. Bahkan pemuda berjubah darah itu tak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Saya harap kalian tidak saling berkelahi. Karena bertarung satu sama lain di neraka Raja Neder akan mengorbankan nyawa kalian. Pergi. Teriak Yezong. Mata pemuda berjubah darah itu bergetar. Dia berbalik dan terbang ke arah wanita berjubah putih dan yang lainnya. Yezong saat ini tidak lagi ramah seperti sebelumnya. Dia memancarkan tekanan yang tak terlihat. Bahkan berbagai naga leluhur pun tak kuasa menahan kepanikan. Ayo cepat. Teriak Yezong. Ayo pergi. Naga leluhur naga hitam menatap Yezong dalam-dalam. Dia mengibaskan lengan bajunya dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Naga leluhur lainnya mengikutinya. Pemuda yang tidak dikenalnya itu melirik Yezong dan menyampaikan suaranya kepada kepala Master Pavilion. Ikuti saja berbagai naga leluhur. Aku akan mengikuti Yezong. Mengikuti Yezong. Kepala Master Pavilion terkejut. Ini adalah kesempatan bagus untuk membujuk Yezong. Selama kita bisa membujuk Yezong untuk bergabung dengan kubu kita, kita tidak perlu takut pada Kin Batian dan Lu Zheng Yang. Pemuda yang tak dikenal itu berkata pada dirinya sendiri. Hati-hati. Kepala Pavilion Master mengingatkannya. Jangan khawatir. Dengan Yezong dan aku bergabung, kecuali Raja Yu datang sendiri, ke-10 Panglima tidak akan mampu menghentikan kita. Pemuda yang tidak dikenal itu menyampaikan suaranya. Kepala Master Pavilion segera berbalik dan mengejar 9 naga leluhur. Pemuda yang tidak dikenalnya itu melangkah maju dan mendarat di samping Yezong. Dia tersenyum dan berkata, Sudah lama sejak aku bertarung bersamamu. Anda. Yezong menggelengkan kepalanya. Di sisi berlawanan, ke-10 Komandan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Jika itu adalah 9 naga leluhur, mereka yakin bisa menghentikan mereka. Namun, keduanya tidak mudah untuk dihadapi. Apa yang sedang dilakukan Yang Mulia Raja Yu? Mengapa dia belum menyusul? Ayo. Mari kita lihat seberapa besar peningkatan kalian setelah bertahun-tahun. Pemuda yang tidak dikenal itu berteriak dan hukum api muncul, berubah menjadi lautan api tak berujung yang melonjak ke arah 10 Panglima. Saya jamin kalian akan terkejut. Sueda tersenyum dingin dan gelombang kidarah keluar dari tubuhnya. Aura pembunuh yang mengerikan langsung membanjiri sekelilingnya. Apa? Hukum pembantaian. Yezong terkejut. Pemuda yang tak dikenalnya itu pun ikut terkejut. Orang ini juga memahami hukum pembantaian. Ledakan. Gelombang api dan kidarah bertabrakan. Ribuan mil gunung dan sungai langsung rata dengan tanah dan kehampaan di sekitarnya runtuh dan hancur takaruan. Pada akhirnya, hukum api milik pemuda yang tidak dikenal itu lebih unggul. Lagi pula, Raja Yu berkata bahwa hukum pembantaian Sueda baru saja dimulai. Itu memang hebat. Saudara-saudara, serang. Sueda berteriak. Dalam hal kekuatan, dia sangat mengagumi Yezong dan pemuda yang tidak dikenalnya itu. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Karena mereka adalah musuh, dia tentu harus menyingkirkan mereka dengan cara apapun. Dentang. Kesepuluh komandan itu sama sekali tidak menahan diri. Senjata dan teknik ilahi tingkat tertinggi muncul satu demi satu dan mengepung mereka berdua dengan gila-gilaan. Mendesah. Merasakan fluktuasi pertempuran yang mengerikan, kepala Master Pavilion tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Sembilan naga leluhur juga terdiam. Mereka tahu bahwa ini adalah rencana kesepuluh panglima untuk menimbulkan perpecahan, tetapi mereka tidak dapat menahannya. Kata-kata yang masuk ke telinga mereka bagaikan jarum baja yang menusuk jantung mereka, membuat mereka merasa sangat kesal dan marah. Kita mau pergi ke mana sekarang? Kepala Master Pavilion tidak menyebutkan masalah ini lagi dan berbalik menatap sembilan naga leluhur. Mari kita kembali ke pegunungan naga raksasa terlebih dahulu dan pikirkan cara untuk merebut senjata suci itu. Kata naga leluhur naga hitam dengan suara yang dalam. Masih belum menyerah. Kepala Master Pavilion mengangkat alisnya sedikit. Raja Yu sudah waspada. Kota kuno Raja Yu hampir bisa menyatakan bahwa itu tidak ada harapan. Pada saat ini, bukankah seharusnya mereka mengubah rencananya? Mereka benar-benar tidak meneteskan air mata sampai mereka berada di peti mati. Dia sekarang menyesal karena seharusnya dia mengikuti Yezong dan pemuda yang tidak dikenalnya itu. Setelah beberapa jam, pegunungan naga raksasa, di dalam ngarai. Frenzy dan King Yu berdiri di atas ngarai. Ayah Sueda tidak mengikuti mereka. Namun, sebelum mereka berpisah, Raja Yu menghadiahinya senjata dewa tingkat tertinggi, yang membuatnya amat bahagia. Sebelum mereka berpisah, dia bahkan meminta Frenzy untuk mencari keluarganya agar bisa bermain lebih banyak lagi di masa mendatang. Jadi kalian bersembunyi di tempat ini. Raja Yu memandang sekeliling dan menundukkan kepalanya untuk melihat ngarai di bawahnya. Manusia punya pepatah. Tempat paling berbahaya adalah tempat paling aman. Frenzy tersenyum tipis. Dalam Raja Yu mengangguk. Pegunungan naga raksasa hanya berjarak beberapa jam dari kota kuno Raja Yu di alam surga ke-9. Jarak ini memang sangat dekat dengan ras setan darah. 2614 Orang Dila itu bertanya, apakah kamu punya keyakinan untuk menyingkirkan mereka dalam satu gerakan? Tentu saja. Raja Yu mengangguk dengan yakin. Orang Dila itu berpikir sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Aku masih sedikit khawatir. Apakah kamu kurang percaya padaku? Raja Yu tidak senang. Saya takut terjadi kecelakaan. Bagaimanapun, ada banyak hal di dunia ini yang tidak dapat kita prediksi. Kata orang Dila itu. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Raja Yu curiga. Jika kegagal, maka aku harus terus mengintai di sekitar mereka. Karena ini adalah satu-satunya cara untuk mengetahui keberadaan mereka. Oleh karena itu. Saat orang Dila itu mengatakan ini, dia mengangkat lengannya dan menamparkan laut energi vitalnya. Laut energi vitalnya hancur di tempat dan dia memuntahkan setegup darah. Apa yang sedang kamu lakukan? Raja Yu merasa bingung. Orang Dila itu tampaknya merasa bahwa ini belum cukup. Ia mengeluarkan belati dan menggores beberapa luka dalam di tubuhnya. Kamu gila. Raja Yu sangat marah. Bagaimana bisa seseorang menimbulkan kerugian, seperti itu pada diri mereka sendiri. Namun, orang Dila itu tidak menghiraukannya dan mencengkeram lengan kirinya. Sambil menggeram pelan, dia merobeknya dengan keras. Retakan. Lengan kirinya langsung robek. Darah segar menyembur keluar seperti air mancur. Sudut mulut Raja Yu berkedut. Orang ini pasti punya penyakit, masokis. Ini tentang waktu. Dengan cara ini, bahkan jika kamu gagal, mereka tidak akan curiga bahwa akulah yang membocorkan informasi tersebut. Orang Dila itu menyimpan belatinya dan menahan rasa sakit yang luar biasa sambil menyeringai pada Raja Yu. Melihat senyum di wajah orang Dila itu, Raja Yu tidak dapat menahan rasa takut di hatinya. Hanya demi tampil di panggung, dia memperlakukan dirinya sendiri dengan kejam. Ini orang yang kejam. Orang Dila itu tersenyum. Ria seharusnya lebih kejam pada diri mereka sendiri. Raja Yu tersenyum pahit dan mengamati orang Dila itu sejenak sebelum berkata, Mengapa kau tidak mengikutiku ke kota kuno setelah menyingkirkan mereka? Tidak ada harta karun di kota kunomu. Mengapa aku harus pergi ke sana? Si Dila cemberut. Siapa bilang tidak ada harta karun? Anda dapat memilih seni ilahi tingkat tertinggi atau artefak ilahi tingkat tertinggi manapun. Kata Raja Yu. Saya minta maaf. Saya tidak peduli dengan sampah seperti itu. Orang Dila itu menggelengkan kepalanya. Ini masih sampah. Raja Yu tercengang. Namun, jika Anda dapat memberi saya artefak ilahi yang menantang surga itu, saya akan sangat senang. Orang Dila itu terkekeh. Haha. Raja Yu tertawa dan berkata, Jangan remehkan kota kuno Raja Yu milikku. Kota kuno Raja Yu milikku memiliki harta karun yang bahkan lebih kuat daripada senjata dewa yang menentang surga. Lebih kuat dari artefak dewa yang menentang surga. Mungkinkah itu senjata soverein? Orang Dila itu kebingungan dan hatinya terbakar oleh gairah. Senjata berdaulat. Raja Yu terdiam. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak ada senjata ilahi berdaulat, tetapi harta ini sangat berguna bagimu. Kau akan tahu saat kau sampai di sana. Jika memang begitu, maka aku harus pergi dan melihatnya. Kata orang Dila. Raja Yu tersenyum misterius dan berkata, Aku akan membuatmu penasaran untuk saat ini. Aku jamin kamu tidak akan kecewa. Baiklah. Si Dila mengangguk. Setelah beberapa saat, beberapa aura kuat mendekat dari jauh. Itu mereka. Bersembunyi. Orang Dila itu meraung. Bagaimana? Hal ini membuat keadaan menjadi sulit bagi Raja Hantu. Tubuh yang tingginya 100 meter akan sangat menarik perhatian dimanapun ia bersembunyi. Dan tidak ada tempat baginya untuk bersembunyi di ngarai itu. Andai saja Kinfei yang ada di sini. Teknik penyembunyiannya bisa membuat kita bisa bersembunyi langsung di kehampaan. Si Gila pun menyadari hal itu dan tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Bagaimana dengan ini? Kita akan bersembunyi di balik ngarai dan menyembunyikan aura kita. Begitu mereka muncul, aku akan mengambil tindakan. Kata Raja Yu. Baiklah. Si Gila mengangguk. Raja Yu segera membawa orang Gila ke belakang ngarai dan menjulurkan kepalanya untuk melihat kekosongan di depannya. Kepalamu terlalu besar dan terlalu mencolok. Biar aku saja yang melakukannya. Setelah berkata demikian, Si Gila langsung terbang ke atas kepala Raja Yu dan memandang ke depan. Omong-omong. Tidak bisakah tubuhmu menyusut? Orang Gila itu menatap ke depan dan bertanya dengan lembut. Tidak. Raja Yu mentransmisikan suaranya. Itu terlalu merepotkan. Jika kita memasuki dunia manusia, kita akan membuat keributan dimanapun kita pergi. Orang Gila berbisik. Dunia manusia. Raja Yu bergumam dalam hatinya, dan tampak ada sedikit keinginan di matanya. Suara mendesing. Secepatnya. Sepuluh sosok memasuki garis pandang matman. Bagaimana situasinya? Orang Gila itu tertegun. Apa masalahnya? Raja Yu bertanya dalam hati. Hanya ada kepala Master Pavilion dan sembilan naga leluhur. Aku tidak melihat Yezong dan pemuda yang tidak dikenal itu. Orang Gila itu curiga. Pria muda yang tidak dikenal. Raja Yu tercengang. Orang Gila itu berkata dalam hati, anak muda itulah yang memahami hukum api. Jadi itu dia. Raja Yu tercerahkan dan mengirimkan suaranya. Dia adalah kaisar binatang api kilin. Benarkah itu dia? Orang Gila itu terkejut dan mengerutkan kening. Itu tidak benar. Kita pernah melihat kaisar binatang sebelumnya dan dia tidak terlihat seperti ini. Dia memang tidak terlihat seperti ini. Menurut pengamatan Raja ini, tubuh fisiknya saat ini seharusnya diperoleh melalui kepemilikan, kata Raja. Raja Yu berkata dalam hati. Kerasukan. Orang Gila itu mengerutkan kening dan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia menyampaikan suaranya. Sekarang aku mengerti. Apa yang kamu mengerti? Raja Yu bertanya dalam hati. Sebelum neraka terbuka, Kinfei yang pergi ke laut pedalaman dan menghancurkan tubuh fisik dan jiwa ilahi kaisar binatang. Akibatnya, kaisar binatang hanya memiliki sedikit jejak jiwa keilahiannya. Namun, karena neraka akan segera terbuka, ia tidak memiliki cara untuk memadatkan kembali jiwa ilahi dan tubuh fisiknya. Oleh karena itu, ia menggunakan metode ini, yaitu kerasukan. Kata orang gila dalam hati. Menghancurkan tubuh fisik dan jiwa suci kaisar binatang. Raja Yu terkejut. Dia telah mendengar rumor tentang Kinfei yang dari si gila lebih dari sekali. Untuk dapat membunuh kaisar binatang, siapa sebenarnya orang ini? Tunggu. Tiba-tiba, mata orang gila itu berkilat dingin. Apa yang salah? Raja Yu terkejut dan buru-buru bertanya. Saat itu, Kinfei yang telah menghancurkan tubuh fisik dan jiwa ilahinya. Kaisar binatang hanya memiliki jejak terakhir dari jiwa ilahinya. Dan sekarang, jiwa sucinya telah memasuki neraka. Bukankah itu berarti jiwa sucinya tidak lagi berada di Pulau Naga Suci? Lalu, jika kita menyingkirkannya di neraka, bukankah kaisar binatang tidak akan bisa bangkit kembali? Kata orang gila dalam hati. Itu masuk akal. Raja Yu merenung sejenak lalu menyampaikan suaranya. Kalau begitu, ini kesempatan. Mata orang gila itu berbinar. Dalam sekejap mata, kepala Master Pavilion dan sembilan naga leluhur terbang bagai kilat dan mendarat di ngarai. Kami akhirnya kembali. Wanita berpakaian putih itu menghela napas panjang. Di mana si gila? Leluhur naga hitam melihat sekeliling. Mengapa dia tidak melihat jejak orang gila? Kepala Master Pavilion dan delapan naga leluhur lainnya juga segera mengamati ngarai, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Mengapa dia tidak ada di sini? Mungkinkah orang gila ini mata-matanya? Wanita berpakaian putih itu mengerutkan kening. Tidak. Lihat, ada lengan di sana. Kepala Pavilion Master tiba-tiba menunjuk ke sepetak rumput tak jauh dari sana. Ada lengan berdarah di rumput itu. Itu benar. Itu lengan Matman. Setelah merobek lengannya, dia dengan santai melemparkannya ke ngarai. Sembilan naga leluhur dan kepala Master Pavilion berjalan maju. Pemuda berjubah darah itu berkata, Mungkinkah ini lengan orang gila? Siapa lagi kalau bukan dia? Wajah leluhur naga hitam tampak suram. Jelas saja Matman mengalami kecelakaan. Melihat luka di lengannya, seharusnya luka itu sudah robek belum lama ini. Tapi tidak ada jejak pertempuran di sini. Siapa sebenarnya dia? Sekelompok orang mengamati keadaan sekelilingnya, wajah mereka penuh kewaspadaan. Buat perubahan Anda. Kata orang gila dalam hati. Ledakan. Rajayu menangkap Matman, dan hukum pembantaian melonjak keluar. Ngarai di depannya langsung hancur, dan debu menutupi semua arah. Sementara hukum pembantaian menghancurkan Ngarai, ia secara langsung menenggelamkan Ketua Master Pavilion dan sembilan naga leluhur. Ini. Raja kamu. Ekspresi kesepuluh orang itu berubah. Guru, selamatkan aku. Teriakan orang gila minta tolong pun terdengar. Orang gila. Mata kesepuluh orang itu bergetar. Tetapi pada saat ini, bagaimana mereka masih peduli dengan Matman? Hanya dalam sekejap, hukum pembantaian menyebabkan mereka dipenuhi luka. Kesepuluh orang itu melepaskan aura mereka dan bergegas ke langit. Namun hukum pembantaian juga melesat ke langit. Pada saat yang sama, Raja Yu pun meraih Matman dan bergegas keluar dari debu, mendarat di depan sepuluh orang itu. Mengapa Anda menemukan tempat ini? Kesepuluh orang itu melepaskan kekuatan suci mereka, melawan hukum pembantaian sambil bertanya dengan kaget dan marah. Seluruh neraka Raja Neder berada di bawah kendali ras iblis darahku. Apakah sesulit itu menemukan tempat persembunyianmu? Raja Yu tersenyum dingin. Hukum pembantaian itu bagaikan ombak besar, yang terus-menerus menenggelamkan sepuluh orang itu. Menguasai. Orang gila pun berjuang mati-matian di tangan Raja Yu. Leluhur naga hitam berkata, Aku tidak bisa menyelamatkanmu. Kau bisa berjuang sendiri. Jangan tinggalkan aku. Orang gila itu meraung. Apakah kamu pikir kamu masih bisa melarikan diri? Raja Yu mencibir. Dentang. Disertai suara keras, sepuluh cahaya ilahi keluar dari tubuhnya. Itu adalah sepuluh artefak dewa tingkat tertinggi. Melihat kejadian ini, bahkan matman pun tak kuasa menahan diri untuk tidak tercengang. Ini terlalu gila. Sepuluh artefak dewa tingkat tinggi sekaligus. Pedang, tombak, pedang panjang, tombak halbar, semuanya. Begitu sepuluh artefak dewa muncul, mereka membelah langit dan mengepung ketua Master Pavilion dan sembilan naga leluhur. Mati. Raja Yu sangat tegas kali ini. Sepuluh artefak dewa tingkat tertinggi segera melesat menuju ketua Master Pavilion dan yang lainnya dari segala arah dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Ada pula hukum pembantaian yang mengerikan. Pada saat ini, tubuh mereka sudah berlumuran darah. Pergi. Kalian harus menyelamatkan hidup kalian dan menyingkirkan Qin Fei Yang. Pria kekar itu meraung dan auranya tiba-tiba membumbung tinggi. Setengah langkah tidak bisa dihancurkan. Tahap awal tidak bisa dihancurkan. Tahap awal tidak bisa dihancurkan. Tahap awal tidak bisa dihancurkan. Tidak baik. Dia melepaskan penindasan pada kultifasinya. Seru si orang gila. Raja Yu mengerutkan kening dan menyampaikan suaranya. Jangan takut, dia sedang mencari kematian. Ledakan. Pada saat berikutnya, sosok dewa mengerikan turun dari langit. Orang gila itu menatap ke langit. Inikah kekuatan hukum neraka? Pria kekar itu melambaikan tangannya, dan hukum pembantaian dan 10 artefak dewa tingkat tertinggi dimusnahkan di tempat. Inilah kekuatan sejati naga leluhur. Jika bukan karena batasan hukum, seekor naga leluhur sudah cukup untuk menyapu seluruh neraka. Pergilah sejauh yang kau bisa. Jangan kembali. Pria kekar itu meraung dan menghantamkan telapak tangannya ke arah ketua pavilion dan yang lainnya. Sekelompok orang itu langsung terlempar. Kamu juga masuk neraka. Lelaki kekar itu menatap Raja Yu lagi, matanya penuh dengan kebencian. Namun, tanpa menunggunya bergerak, kekuatan hukum turun. Ah! Sambil menjerit, lelaki kekar itu hancur di tempat, bahkan tulang-tulangnya pun tidak tersisa. Bajingan! Raja kau, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ayo pergi! Menyaksikan lelaki kekar itu dilenyapkan oleh kekuatan hukum dengan mata kepala mereka sendiri, naga hitam, naga leluhur, dan yang lainnya tidak dapat menahan perasaan sedih, tetapi mereka tidak berani tinggal dan berbalik untuk melarikan diri dengan panik. 2615 Ini terlalu mengerikan. Bahkan seorang ahli alam abadi sukses besar tidak dapat melawan sama sekali dan langsung terbunuh. Hati Frenzy sedang kacau balau. Pertama kali dia melihat kekuatan Nether King, hal itu meninggalkan bayangan di hatinya. Dia tidak ingin melihatnya untuk kedua kalinya. Setelah kekuatan Raja Nether membunuh leluhur naga bumi, kekuatan itu pun menghilang. Raja Yu segera melangkah maju dan turun ke arah ketua Master Pavilion dan yang lainnya. Kita tidak boleh membiarkan mereka lolos. Frenzy kembali sadar dan menatap sosok-sosok kelompok yang menghilang sambil dia mengirimkan suaranya. Namun, tidak lama kemudian, Raja Yu berhenti di kehampaan. Kenapa kamu berhenti? Frenzy mengerutkan kening. Raja Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, Kau tidak bisa mengejarnya. Itu hanya buang-buang waktu. Frenzy terdiam. Memang, mereka berdua berada di alam kesempurnaan agung dan juga memiliki seni ilahi tertinggi. Mustahil untuk mengejar pihak lain. Tampaknya tidak mudah untuk menyingkirkan naga leluhur. Namun, kali ini tidak sia-sia. Setidaknya dia telah menyingkirkan satu naga leluhur. Dengan cara ini, dia akan memiliki satu musuh yang lebih sedikit kuat saat bertarung dengan naga di masa mendatang. Raja Yu bertanya, apakah kau masih akan kembali ke pihak mereka? Tidak untuk saat ini. Aku akan pergi bersamamu ke kota kuno Raja Nether untuk melihat harta karun yang kau sebutkan. Kamu seorang pria, jangan menarik kembali kata-katamu. Frenzy merenung sejenak lalu tersenyum. Menarik kembali kata-kataku. Ras iblis darahku menghargai janji. Lagipula, berkat dirimu, kota kuno Raja Nether milikku dapat terhindar dari malapetaka ini. Aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Raja Yu tersenyum. Jika bukan karena Frenzy yang memberitahu mereka, ras iblis darah mereka mungkin akan dikalahkan oleh kelompok Yezong satu persatu. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Janji nilai. Frenzy tercengang. Dia benar-benar tidak menyadarinya. Akan tetapi, tampaknya dia tidak bisa membodohinya. Raja Yu mengerutkan kening dan berkata, Namun, akan merepotkan jika kamu kembali sekarang. Masalah apa? Frenzy curiga. Jika kau kembali, mereka pasti akan bertanya bagaimana kau bisa lolos dariku. Bagaimana kau akan menjelaskannya? Raja Anda bertanya. Bukankah itu sederhana? Lagipula, mereka sudah melihatku seperti ini. Mereka tidak akan curiga bahwa akulah yang memberitahumu. Jika saatnya tiba, aku akan menemukan alasan acak. Atau lebih tepatnya, melihat bahwa aku adalah murid leluhur naga hitam. Kau ingin menggunakan aku untuk mengancam leluhur naga hitam dan memenjarakanku di kota kuno Raja Nether. Lalu, aku menemukan kesempatan untuk menyelinap keluar. Pokoknya, selama mereka tidak mencurigaiku, semuanya akan baik-baik saja. Kata orang gila. Kamu sungguh pintar. Raja Yu menggelengkan kepalanya dan tertawa. Ketika Frenzy dan Raja Yu kembali ke kota kuno, mereka menemukan bahwa sepuluh komandan belum kembali. Apa yang telah terjadi? Sang Raja kamu mengerutkan kening. Kami tidak melihat Yezong atau Kaisar Binatang di ngarai. Apakah mereka tetap tinggal untuk menahan sepuluh komandan? Orang bila itu merenung sejenak, lalu berkata sambil mengerutkan kening. Itu mungkin. Kata Yu Wang. Kalau begitu cepatlah pergi melihatnya. Jika kita dapat menangkap Yezong dan Kaisar Binatang, maka kita akan memperoleh kemenangan penuh kali ini. Kata orang gila. Baiklah. Raja hantu mengangguk. Ia menatap raksasa mata darah di sampingnya dan memberi instruksi. Adik kecil ini sekarang menjadi tamu terhormat suku setan darahku. Kau harus menerimanya dengan baik. Ya. Raksasa mata darah itu menjawab dengan hormat. Raja kamu berbalik dan segera menghilang di balik pegunungan di luar kota. Adik kecil, aku harap kamu bisa memaafkanku karena telah menyinggungmu tadi malam. Raksasa mata darah itu menatap ke arah orang gila dan berkata sambil tersenyum. Dia adalah raksasa mata darah yang menjaga kota kuno. Dia berada di alam surga kesempurnaan ke-9. Tidak apa-apa. Si gila melambaikan tangannya dan bertanya sambil tersenyum, di mana anak serigala yang datang bersamaku. Raksasa mata darah itu berkata, sejujurnya, kami juga mencarinya. Mengapa? Ekspresi orang gila itu berubah. Setelah kau pergi, kami memerintahkan blut bambu untuk mengikutinya. Tapi anak serigala ini terlalu licin. Ia menghilang dalam sekejap mata. Sebelum para naga datang, bambu darah juga menyuruhnya meninggalkan kota kuno, tetapi ia menolak untuk mendengarkan. Setelah para naga kabur, kami terus mencarinya. Sampai sekarang, kami masih belum menemukannya. Kata raksasa mata darah itu. Serigala bermata putih ini sungguh mengkhawatirkan. Orang gila mengusap dahinya. Adik kecil, aku tidak ingin menyembunyikannya darimu. Kami menduga dia mungkin telah tewas dalam pertempuran. Lagi pula, budidayanya terlalu lemah. Kata raksasa mata darah. Mati. Orang gila itu sedikit terkejut. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, tidak mungkin ia mati. Mustahil. Raksasa mata darah mengerutkan kening. Kamu tidak memahaminya. Apapun bisa terjadi pada siapa saja, tapi itu tidak mungkin. Kata orang gila. Raksasa mata darah berkata dengan curiga, karena tidak apa-apa, mengapa tidak menampakkan dirinya. Orang gila itu menundukkan kepalanya dan merenung. Tiba-tiba. Dia menatap raksasa mata darah dan berkata, Bolehkah aku bertanya, dimanakah artefak ilahi milikmu yang menantang surga? Ini. Raksasa mata darah ragu-ragu. Orang gila itu mendonga ke arah istana di tengah kota kuno dan berkata, Kalau tidak salah, seharusnya di istana itu. Meskipun Yezong dan yang lainnya tidak memberitahunya di mana artefak ilahi yang menantang surga itu disembunyikan, dia melihat seluruh proses naga leluhur memasuki kota kuno. Berbagai naga leluhur langsung menuju istana di kota kuno. Ini berarti. Artefak ilahi yang menantang surga ini seharusnya ada di istana itu. Ini. Itu memang ada di sana di masa lalu. Tetapi setelah para naga membuat keributan seperti itu, aku rasa Tuan Raja Hantu memiliki artefak ilahi yang menantang surga bersamanya. Jadi, mari kita tunggu sampai Tuan Raja Hantu kembali dan memberitahumu secara langsung. Kata Raksasa mata darah. Baiklah. Si gila mengangguk. Jika artefak ilahi yang menantang surga itu benar-benar ada bersama Raja Hantu, maka Serigala bermata putih tidak akan dapat berbuat apa-apa. Itu benar. Dia sudah menduga bahwa Serigala bermata putih pasti bersembunyi di istana itu dan mencari artefak ilahi yang menantang surga. Karena ini sejalan dengan karakter Serigala bermata putih. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Kota kuno yang besar itu telah mendapatkan kembali ketenangannya. Mereka sama sekali tidak menolak Matman sebagai tamu. Perasaan yang diberikan Ras Blut Demon kepada Matman adalah bahwa mereka hangat, ramah, jujur, dan sederhana. Sekitar satu jam berlalu. Wuih. Sebelas sosok menembus udara dan memasuki kota kuno. Di mana Yezong dan Kaisar binatang. Orang gila itu segera maju dan bertanya. Raja Hantu menggelengkan kepalanya dan berkata, Saat aku bergegas datang, mereka sudah melarikan diri. Bahkan kalian bersepuluh pun tidak bisa menahannya. Sigila menatap ke-10 panglima itu dan mengerutkan kening. Ke-10 komandan itu agak malu. Itu bukan salah mereka. Bagaimanapun, Yezong dan Kaisar binatang telah menguasai hukum api. Kata Tuan Raja Hantu. Ya, dibandingkan dengan naga leluhur, Yezong dan Kaisar binatang adalah yang paling sulit dihadapi. Mereka selalu menjadi lawan yang tangguh bagi ras iblis darah kita. Kata Sueda. Sepertinya kita telah meremehkan mereka berdua di masa lalu. Orang gila itu bergumam. Di masa lalu, karena 10 naga leluhur semuanya memiliki artefak ilahi yang menantang surga, ancaman Yezong dan Kaisar binatang jauh lebih rendah daripada 10 naga leluhur. Setelah pertempuran ini, dia menyadari bahwa tanpa artefak ilahi yang menentang surga, 10 naga leluhur bukanlah tandingan Yezong dan Kaisar binatang. Tidak mengherankan jika Longzun sangat menghargai mereka dan bahkan tidak menggunakan kontrak takdir untuk mengendalikan mereka. Namun, Longzun tidak tahu bahwa Kaisar binatang adalah salah satu dari empat raja istana pembunuh naga. Tidak baik. Tiba-tiba, ekspresi orang gila itu berubah sedikit. Apa yang salah? Raja hantu dan ke-10 panglima menatapnya dengan heran. Ada sesuatu yang tidak kamu ketahui. Yezong ini selalu menjadi seseorang yang ingin kami rekrut. Adapun Kaisar binatang, dia adalah musuh kita. Sekarang Kaisar binatang hanya berdua dengan Yezong, apakah akan merugikan Yezong? Kata orang gila. Seseorang yang ingin kita libatkan. Raja hantu tercengang. Itu benar. Di dunia luar, ada sebuah faksi yang disebut istana pembunuh naga. Misi istana pembunuh naga adalah menghancurkan naga. Dan seorang teman lamaku adalah salah satu pemimpin istana pembunuh naga. Pemimpin ini juga leluhur Kin Feiyang. Alasan kami ingin menggandeng Yezong adalah karena kami menghargai kekuatan dan kecerdasannya. Kata orang gila. Begitulah kenyataannya. Jika kau benar-benar bisa menggaet Yezong, itu akan menjadi hal yang baik untukmu. Raja hantu mengangguk sambil tersenyum. Ini akan sulit. Sejujurnya, kali ini kami memasuki neraka untuk menghadapi naga dan kaisar binatang. Di sisi lain, kami ingin mencari kesempatan untuk membujuk Yezong. Jika tidak ada cara lain, kami akan mengendalikannya dengan paksa. Kata orang gila. Raja ini tahu sedikit tentang kesetiaan Yezong kepada naga. Memang agak sulit, tetapi baginda yakin, dengan kecerdasanmu, engkau pasti dapat melakukannya. Raja hantu tersenyum. Aku. Lupakan. Saya tidak memiliki kemampuan ini. Saya juga takut dengan masalah-masalah ini. Masalah ini masih perlu ditangani oleh saudaraku Qin Fei Yang. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang. Raja ini benar-benar penasaran. Orang macam apa dia. Bahkan kamu sangat mengaguminya. Kata Tuan Raja Hantu. Ketika kamu melihatnya di masa depan, kamu akan tahu. Orang gila itu tersenyum dan bertanya, Bagaimana dengan harta karun yang kamu sebutkan? Raja Yu tertawa terbahak-bahak. Ia menoleh untuk melihat ke-10 panglima besar dan berkata, Segera kirim orang untuk mencari Qin Fei Yang. Ya. Ke-10 panglima itu membungkuk dan menjawab. Benar. Seperti apa rupa Qin Fei Yang ini? Raja hantu menatap orang gila dan bertanya. Orang gila itu melambaikan tangannya dan memadatkan penampilan tubuh asli Qin Fei Yang. Raja hantu memandangnya dengan rasa ingin tahu dan tidak dapat melihat apapun dari gambaran ilusi itu. Ia kemudian melihat ke-10 komandan dan berkata, Apakah kalian melihatnya dengan jelas? Ya. Ke-10 komandan itu mengangguk. Raja hantu berkata, Kalau begitu cepat pergi dan aturlah. Kamu harus menemukannya sesegera mungkin dan mengundangnya ke kota kuno. Ingat, undang dia. Dipahami. Ke-10 komandan itu mengangguk dan berbalik untuk pergi. Terima kasih. Orang gila itu memandang Raja hantu dengan penuh rasa terima kasih. Temanmu juga teman Raja ini. Tidak perlu bersikap sopan. Mari, Raja ini akan membawamu melihat harta karun itu. Raja hantu tersenyum dan terbang menuju istana bersama orang gila. Adapun raksasa bermata darah alam surga ke-9 itu, Ia juga kembali ke dataran dan terus menjaga kota kuno. Secepatnya, Raja hantu dan orang gila muncul di depan istana. Hmm. Pada saat yang sama. Di istana. Seekor binatang kecil seukuran telapak tangan berdiri di tengah istana dan melihat sekelilingnya dengan curiga. Itu benar. Itu adalah serigala bermata putih. Aneh. Saya telah mencari di seluruh istana, tetapi tidak menemukan artefak yang menantang surga. Di mana tepatnya artefak itu disembunyikan. Tidak baik. Ada seseorang. Tiba-tiba, Ia menggigil dan buru-buru mengambil langkah besar ke depan dan bersembunyi di balik kursi batu, menatap pintu istana dengan gugup. 2616. Raja Yu dan orang gila memasuki aulas satu demi satu. Orang gila kecil. Serigala bermata putih tertegun sejenak sebelum jejak kegembiraan muncul di matanya. Tidak-tidak. Jika aku keluar sekarang, aku akan ditangkap oleh Raja Yu. Bagaimana aku akan menjelaskannya? Katakan padanya bahwa dia hanya jalan-jalan untuk bersenang-senang. Hanya orang bodoh yang percaya hal itu. Serigala bermata putih terus bersembunyi di balik kursi batu. Dong. Tiba-tiba. Bersamaan dengan suara langkah kaki, seorang raksasa wanita berlari menuju pintu. Raja kamu. Itu Suezu. Pada saat ini, dia tampak cemas. Apa yang salah? Raja Yu menoleh menatapnya dengan curiga. Suezu berkata, anak Serigala itu sudah pergi. Apa? Raja Yu tertegun dan berkata dengan marah, bukankah aku sudah bilang padamu untuk mengawasinya? Saya melakukannya, tetapi saya tidak bisa melakukannya. Suezu tampak sedih. Raja Yu berkata, kalau begitu cepatlah dan cari. Suezu menundukkan kepalanya dan berkata, aku sudah mencari di dalam dan luar kota kuno. Kalau begitu, pergilah ke luar kota dan carilah. Kata Raja Yu. Oke. Suezu menganggup dan hendak pergi. Tapi pada saat ini, orang gila itu memandang Suezu dan berkata sambil tersenyum, Suezu tidak perlu mencarinya. Hah. Suezu tercengang. Raja Yu pun memandang Matman dengan curiga. Bukankah anak Serigala itu temannya? Tetapi mengapa dia tidak tampak khawatir sama sekali? Orang gila itu tersenyum dan berbalik untuk mengamati Allah. Serigala bermata putih, berhentilah bersembunyi. Aku tahu kau di sini. Keluarlah. Hah. Suezu dan Raja Yu segera mengamati Allah. Anak Serigala ada di sini. Apa yang coba dilakukan orang gila kecil ini? Serigala bermata putih tak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Orang gila itu berteriak tidak sabar, jangan menunda-nunda. Cepatlah. Kurang ajar kau. Serigala bermata putih tahu bahwa ia tidak bisa bersembunyi lagi. Ia melompat keluar dari balik kursi batu dan menatap tajam ke arah orang gila. Benar-benar ada di sini. Raja Yu dan Suezu tercengang. Tapi mengapa ia bersembunyi di sini? Orang gila itu berkata dengan nada meremehkan, aku tahu kau tidak akan berhenti. Kamu orang yang sangat sibuk. Serigala bermata putih itu melotot ke arahnya. Kemudian, dia menatap Raja Hantu dan Suezu. Melihat ekspresi aneh di wajah mereka, dia tersenyum malu dan berkata, jika aku bilang aku di sini untuk jalan-jalan, kau tidak akan percaya padaku, kan? Omong kosong. Apakah ada orang yang berkeliaran di sekitar sini? Sudut mulut Raja Yu berkedut saat dia berkata dengan marah. Serigala bermata putih itu tertawa datar dan berkata, baiklah, aku masih punya sesuatu untuk dilakukan. Maaf mengganggumu. Silakan lanjutkan. Setelah berkata demikian, dia berlari keluar. Siapa yang ingin kau lukai kali ini? Orang gila itu mencengkram ekor serigala bermata putih dan berkata dengan ekspresi muram. Bencana. Lihat apa yang kau katakan. Apakah aku terlihat seperti serigala yang ingin melihat dunia dalam kekacauan? Lepaskan, atau aku akan menggigitmu. Serigala bermata putih meringis. Itu bukan kemiripan, itu fakta. Orang gila itu melotot ke arahnya, lalu menoleh ke Suezu dan berkata, maaf, aku merepotkanmu. Mulai sekarang, aku sendiri yang akan mengurusnya. Tidak-tidak. Suezu melambaikan tangannya. Raja hantu menatap Suezu dan melambaikan tangannya. Kalau begitu, kau boleh pergi dulu. Ya. Suezu menanggapi dengan hormat dan berbalik untuk pergi. Raja hantu menatap serigala bermata putih dan berkata, kau sedang mencari artefak dewa yang menantang surga, kan? Sayangnya, artefak itu tidak ada di sini. Lalu di mana itu? Serigala bermata putih bertanya secara naluriah, tetapi kemudian menyadari bahwa ia telah membocorkan rahasia. Ia buru-buru melambaikan kaki kecilnya dan berkata, tidak, tidak, sama sekali tidak. Pembuluh darah raja hantu tampak menonjol. Apakah ada gunanya untuk berdalih? Serigala bermata putih, tidakkah kamu tahu bahwa reaksi naluriah seseorang adalah yang paling realistis? Orang gila itu tertawa. Bajingan, kamu di pihak yang mana? Serigala bermata putih melotot padanya. Orang gila itu terkekeh dan berkata, aku di pihak keadilan. Aku ada untuk menghancurkan kekuatan jahat sepertimu. Tidak tahu malu. Serigala bermata putih memutar matanya ke arahnya. Orang gila itu juga memutar matanya dan berkata, jangan main-main. Raja hantu punya harta karun untuk ditunjukkan kepada kita. Harta karun. Serigala bermata putih itu tertegun. Kemudian, matanya berbinar. Dia menatap raja hantu dan bertanya dengan cemas, harta karun apa? Raja hantu berkata, jika aku katakan itu adalah artefak dewa yang menentang surga, apakah kau akan mempercayaiku? Hanya hantu yang akan mempercayaimu. Serigala bermata putih cemberut. Kau pun tahu itu. Kamu masih jalan-jalan. Seberapa bosannya kamu datang ke sini untuk jalan-jalan? Sang raja hantu menatap serigala bermata putih dengan jijik. Dia akhirnya mengerti apa yang dikatakan matman kepadanya sebelum dia pergi. Anak serigala ini tidak mudah untuk dihadapi. Tinggal di kota kuno raja hantu sama saja dengan mencari masalah. Ha! Serigala bermata putih tersenyum malu. Raja hantu tidak melanjutkan masalah itu. Bagaimanapun, dia adalah teman orang gila. Jangan melawan. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Setelah itu, raja hantu melambaikan tangannya. Orang gila dan serigala bermata putih langsung merasakan tubuh mereka menjadi ringan. Sesaat kemudian, mereka mengikuti raja hantu dan muncul di tempat yang tidak dikenal. Ini adalah ruangan batu yang besar. Di seluruh ruangan batu itu, selain kotak logam panjang yang ditempatkan di sudut kiri, tidak ada yang lain. Ruangan itu tampak sangat luas. Ini. Serigala bermata putih dan orang gila berdiri di tengah dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Ini adalah lantai dua aolah utama. Hanya aku dan sepuluh komandan yang bisa masuk dan keluar dengan bebas. Kata raja hantu. Ini benar-benar lantai dua. Serigala bermata putih bergumam dan segera melihat satu-satunya kotak logam di sudut. Mungkinkah kotak itu berisi artefak ilahi yang menentang surga? Ketika dia memikirkan hal ini. Jantungnya terbakar kegembiraan dan dia bergegas berlari menuju kotak logam itu. Melihat ini, raja hantu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Serigala bermata putih, apa yang sedang kau lakukan? Kata orang gila itu dengan marah. Serigala bermata putih itu meraung tanpa menoleh. Jangan hentikan aku. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena berselisih denganmu. Wajah orang gila itu dipenuhi kemarahan. Kali ini, aku benar-benar harus menghentikanmu. Kata raja hantu dengan suara yang dalam. Tangannya yang besar meraih udara, dan kotak logam itu segera terangkat ke udara dan mendarat di tangannya seperti aliran cahaya. Serigala bermata putih itu tertegun dan buru-buru menoleh ke arah raja hantu, sambil berkata, aku hanya melihat-lihat. Aku tidak punya maksud lain. Apakah menurutmu aku ini orang bodoh? Raja hantu mendengus dingin. Mengapa tidak bisa ada lebih banyak kepercayaan di antara orang-orang? Tang. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya dan mendesah, wajahnya dipenuhi ketidakberdayaan. Memercayai. Persetan dengan itu. Sang raja hantu mencibir. Orang gila itu melirik serigala bermata putih dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Raja hantu, apakah benar-benar ada artefak dewa yang menentang surga di dalam kotak logam ini? Dalam. Raja hantu mengangguk. Ketika serigala bermata putih mendengar ini, matanya langsung bersinar hijau. Kalau saja dia tidak takut dengan kekuatan raja hantu, mungkin dia akan merebutnya dengan paksa. Orang gila itu tersenyum dan berkata, kalau begitu, tidak ada salahnya melihat-lihat. Serigala bermata putih menganggup dan berkata, ya, ya, kami hanya akan melihatnya dan kami pasti tidak akan merebutnya. Melihat tatapan penuh nafsu serigala bermata putih, Raja hantu tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Sebenarnya, artefak ilahi yang menentang surga tidak memiliki nilai apapun bagi ras setan darah kita. Apa maksudmu? Otak serigala bermata putih tidak sanggup mencernanya. Orang gila itu berkata, ada peraturan di neraka Raja Nether, jadi kita tidak bisa menggunakan artefak dewa yang menentang surga. Tentu saja, itu tidak ada nilainya. Sepertinya memang begitu. Serigala bermata putih menganggup dan menatap Raja hantu. Lalu mengapa kamu masih menyimpannya? Mengapa Anda tidak memberikannya pada kami sebagai bantuan? Apakah menurutmu aku butuh bantuanmu? Raja hantu menganggapnya lucu. Mengapa kamu begitu keras kepala? Serigala bermata putih merasa sedikit terganggu. Ada segel pada kotak logam ini. Jika segelnya dibuka dan artefak dewa yang menentang surga muncul, kekuatan aturan akan turun. Pada saat itu, kamu akan tahu akibatnya. Kata Raja hantu. Segel. Orang gila itu sedikit terkejut. Dia mengamati kotak logam itu dan menemukan bahwa memang ada lapisan kekuatan misterius di kotak logam itu. Serigala bermata putih bertanya dengan curiga, karena ada segel, bagaimana kau tahu bahwa ada artefak dewa yang menentang surga di dalamnya? Ini adalah pertama kalinya kau datang ke neraka Raja Nether, jadi ada beberapa pengetahuan umum yang tidak kau ketahui. Sebenarnya sangat mudah untuk membedakan apakah sebuah kotak berisi artefak dewa yang menentang surga atau seni dewa yang menentang surga. Karena di neraka Raja Nether, selain artefak dewa dan seni dewa yang menentang surga, tidak akan ada segel apapun. Dengan kata lain, selama kamu menemukan sesuatu yang memiliki segel, pasti akan ada artefak dewa yang menentang surga di dalamnya. Adapun kotak logam ini, bentuknya persegi panjang. Dilihat dari sini, jelas ini bukan seni ilahi. Karena seni ilahi tidak memerlukan kotak sebesar itu untuk menampungnya. Tentu saja, ada artefak dewa yang menentang surga di dalamnya. Raja Hantu menjelaskan. Begitulah kenyataannya. Serigala bermata putih dan orang gila itu tiba-tiba tercerahkan. Lalu siapakah yang menyegel artefak-artefak suci yang menentang surga ini? Juga, bagaimana kita bisa membuka segel ini? Serigala bermata putih bertanya. Saya benar-benar tidak tahu siapa yang menyegel artefak dewa yang menentang surga ini. Mungkin itu penguasa neraka Raja Neder, atau mungkin orang lain. Tapi aku tahu cara membuka segelnya. Selama kau meninggalkan neraka Raja Neder, segelnya akan terbuka dengan sendirinya. Kata Raja Hantu. Orang gila itu mengerutkan kening dan berkata, dengan kata lain, kita tidak bisa membuka kotak logam itu sama sekali. Ya, Raja Hantu mengangguk. Karena kamu tidak bisa membukanya, mengapa kamu menghentikanku? Serigala bermata putih tidak puas. Selalu ada kecelakaan. Bagaimana jika karena suatu alasan, Anda harus merusak segel dan membuka kotak logam tersebut? Raja ini melakukan ini demi keselamatanmu, kata Sang Raja. Lagi pula, kalian berdua bisa menyerap kekuatan jahat. Kalian tidak bisa diperlakukan seperti orang biasa. Kata Raja Hantu. Itu benar. Orang gila itu mengangguk. Raja Hantu melakukan ini demi kebaikan mereka sendiri. Mereka harus menerima kebaikan ini. Serigala bermata putih bertanya, lalu, harta apa yang kau sebutkan? Sang Raja Hantu melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, inilah bilik batunya. Hem. Si gila dan Serigala bermata putih mengamati ruangan batu itu dengan kaget. Ini adalah harta karun. Mengapa mereka tidak merasakan apapun? Di permukaan, Anda pasti tidak bisa melihat apapun, tetapi sebenarnya, inilah harta karun yang sesungguhnya. Kata Raja Hantu. Serigala bermata putih mendesak, jangan membuat kami penasaran. Beritahu kami secara langsung. Raja Hantu berkata, aku yakin kau pasti pernah mendengar tentang susunan waktu. Ya. Serigala bermata putih dan orang gila itu mengangguk. Bagaimana itu bisa hanya didengar? Mereka sangat akrab dengannya. Tunggu sebentar. Maksudmu, ada susunan waktu di sini? Serigala bermata putih itu bingung. Ya. Dan rentang waktu di sini adalah 500 tahun per hari. Raja Hantu tersenyum. Apa? 500 tahun per hari? Pria dan Serigala itu tercengang. Ini terlalu mengejutkan, bahkan lebih mengerikan daripada kastil kuno dan dunia kura-kura hitam. Ini bukan lelucon, kan? Bagaimana bisa ada susunan waktu yang menantang surga di dunia ini? 500 tahun per hari? Konsep macam apa ini? Bahkan Serigala bermata putih alam surga ke-9 yang setengah langkah pasti akan mampu menerobos alam kecil dalam waktu dekat. 2617. Saya tidak bercanda dengan kalian. Di masa depan, kalian dapat berkultivasi di sini sesuai keinginan kalian. Tidak ada persyaratan tambahan. Raja Hantu tersenyum. Benar-benar. Serigala bermata putih bertanya. Ya. Raja Hantu mengangguk. Serigala bermata putih sangat gembira. Ini memang lebih berharga daripada artefak yang menantang surga. Meskipun artefak yang menantang surga itu sangat kuat, pada akhirnya ia merupakan objek eksternal. Bagaimana itu bisa lebih penting daripada kultivasi diri sendiri? Orang bila itu pun agak bersemangat. Tapi tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan menatap Serigala bermata putih. Sepertinya kamu terlalu cepat bahagia. Mengapa? Serigala bermata putih merasa bingung. Sang Raja Hantu pun menatap orang gila itu dengan bingung. Kami tidak memiliki batu jiwa. Orang gila itu tersenyum pahit. Hah. Serigala bermata putih tercengang. Itu benar. Dia dan orang gila itu tidak memiliki batu jiwa, mereka semua bersama Kinfei yang tanpa batu jiwa, tidak peduli seberapa kuat susunan waktu itu, itu tidak akan banyak berguna. Jika aku tahu akan seperti ini, aku sendiri yang akan mendapatkan batu jiwa. Serigala bermata putih merasa sangat menyesal. Orang gila itu menatap Raja Hantu dan bertanya, apakah kalian punya batu jiwa di sini? Serigala bermata putih pun menatap Raja Hantu dengan penuh harap. Aku pernah mendengar tentang batu jiwa, tapi aku tidak memilikinya. Lagi pula, kalian juga telah melihat bahwa makhluk hidup di neraka Raja Nether mengandalkan kekuatan jahat untuk berkultivasi. Raja Hantu menggelengkan kepalanya. Ketika orang yang tidak tahu terima kasih itu mendengar hal itu, kekecewaan memenuhi wajahnya. Siapa peduli? Tanpa batu jiwa, kita hanya akan menyerap kekuatan jahat untuk berkultivasi. Raja Hantu telah mengirim seseorang untuk mencari Kinfei Yang. Dengan pemahaman ras iblis darah tentang neraka Raja Nether, aku yakin mereka akan segera dapat menemukannya. Orang gila itu terhibur. Itulah satu-satunya cara. Serigala bermata putih mengangguk. Meski menyerap kekuatan jahat tidak secepat memurnikan batu jiwa, mereka hanya bisa bertahan untuk saat ini. 500 tahun dalam sehari, 5.000 tahun dalam 10 hari, dan 50.000 tahun dalam sehari. Jika mereka tidak dapat menemukan Kinfei Yang, mereka dapat menggunakan waktu untuk menerobos wilayah kecil. Orang gila itu merenung sejenak lalu bertanya, Raja Hantu, bisakah kekuatan jahat di luar memasuki ruangan batu ini? Tentu saja. Kami dulu menyerap energi jahat di sini untuk berkultivasi. Raja Hantu melambaikan tangannya, dan dua jendela muncul di ruang batu yang awalnya tertutup rapat. Mereka dapat melihat bagian luar dengan jelas. Energi jahat di luar segera menyerbu ke dalam ruang batu. Kalau begitu, mari kita mulai. Sigila duduk bersilah di tanah, dan muncullah kekuatan hisap yang kuat. Kekuatan jahat segera menyerbu tubuhnya. Serigala bermata putih juga tergeletak di tanah, dan kekuatan hisap yang mengerikan muncul di tubuhnya, menyebabkan energi jahat terus mengalir ke dalam tubuhnya. Keduanya yang menyerap pada saat yang sama menyebabkan keributan besar. Kekuatan jahat di seluruh kota kuno Raja Yu mengalir deras menuju ruang batu. Saya benar-benar bisa menyerapnya. Selain itu, kecepatan penyerapannya bahkan lebih cepat dari klan iblis darah kita. Raja Yu berdiri di samping dan melihat pemandangan ini dengan ekspresi terkejut. Satu hari. Dua hari. Hanya tiga hari berlalu. Sepertiga kekuatan jahat di seluruh kota kuno Raja Yu telah diserap oleh manusia Yang Mulia Raja, kita tidak bisa terus seperti ini. Energi jahat diserap oleh mereka. Bagaimana kita bisa berkultivasi? Secepatnya. Klan setan darah mulai mengeluh kepada Raja Hantu. Raja Hantu tidak menyangka bahwa kecepatan penyerapan manusia dan serigala akan begitu mengerikan. Itu seperti lubang tanpa dasar yang tidak dapat diisi. Sepuluh hari berlalu. Serigala bermata putih dan si gila tidak lagi puas, dan mereka mulai meningkatkan upaya mereka untuk menyerap energi jahat di luar kota. Klan setan darah bisa melupakan tentang menyerap energi jahat sekarang. Semua energi jahat yang mereka serap mengalir ke dalam ruangan batu. Seluruh ruangan batu itu diselimuti kabut darah, dan kepadatannya sangat mengejutkan. Setengah tahun berlalu, tidak ada jejak energi jahat yang dapat ditemukan dalam radius beberapa miliar mil. Kemunculan fenomena ini menimbulkan keributan di kalangan binatang buas di daerah tersebut. Klan setan darah bahkan lebih tidak berdaya. Mengapa Raja Hantu tidak melakukan apapun terhadap hal itu? Apa yang sedang terjadi? Di mana energi jahatnya? Pagi ini, seorang raksasa bermata darah di alam surga kesempurnaan Agung ke-9 sedang berlari kencang di atas pegunungan, mengamati area di depannya. Dalam kehampaan, dia sama sekali tidak bisa merasakan keberadaan energi jahat. Apakah terjadi sesuatu di kota kuno Raja Hantu? Kelopak mata raksasa bermata darah itu berkedut, dan dia dengan cepat melaju menuju kota kuno Raja Hantu. Segera, dia memasuki dataran. Darah ke-10 Raksasa bermata darah yang menjaga dataran itu membuka matanya. Ketika dia melihat raksasa bermata darah yang tiba-tiba muncul, ada sedikit keterkejutan di matanya. Itu benar. Raksasa bermata darah yang memasuki dataran itu adalah darah ke-10 yang diperintahkan untuk melaporkan situasi kota kuno Langit Misterius kepada Raja Hantu. Perahu darah, apa yang terjadi? Mengapa saya tidak bisa merasakan energi jahat? Blutten merasa bingung. Blutbot tak dapat menahan senyum getirnya dan berkata tanpa daya, masuklah. Kau akan tahu begitu kau masuk. Baiklah. Blutten menganggup dan terbang ke kota kuno Raja Hantu, langsung menuju istana. Hah. Tak lama kemudian, ia menyadari bahwa semua energi jahat tengah mengalir menuju lantai dua istana. Apa yang sedang terjadi? Pada saat yang sama, lantai pertama istana. Apakah masih belum ada berita? Raja Hantu duduk di atas dan menatap 10 komandan di bawah sambil bertanya. Banyak anggota klan yang dikirim belum kembali. Belum ada kabar tentang Kinfei yang untuk saat ini. Blutfuss menggelengkan kepalanya. Apapun yang terjadi, kita harus menemukannya. Kata Raja Hantu. Ya. Blutfuss mengangguk. Bluttu melihat ke atas Aula dan mengerutkan kening. Tuan Raja Hantu, ini sudah berlangsung selama setengah tahun. Anggota klan kita mengeluh sekarang. Bukankah itu hanya menyerap sejumlah energi jahat? Frenzy adalah dermawan bagi suku setan darah kita. Kita harus tahu bagaimana cara bersyukur. Kita akan membicarakannya nanti. Mereka akan tinggal di neraka Raja Nether paling lama seribu tahun. Ketika mereka pergi, bukankah semuanya akan kembali normal? Biarkan saja anggota klan kami menanggungnya untuk sementara waktu. Kata Raja Hantu. Mendesah. Kesepuluh komandan itu mendesah. Terkadang mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya siapa sebenarnya suku setan darah. Manusia dan anak serigala, kecepatan mereka dalam menyerap energi jahat bahkan lebih luar biasa daripada suku setan darah asli. Darah kesepuluh dari kota kuno langit misterius ada di sini untuk menemui Raja Hantu. Tiba-tiba, salam hormat datang dari luar. Darah kesepuluh. Kesepuluh komandan itu tercengang. Masuk. Kata Raja Hantu. Bluten melangkah masuk ke ola dan berlutut dengan satu kaki di tengah ola. Ia berkata dengan hormat, salam, Tuan Raja Hantu. Bangun. Kata Raja Hantu sambil tersenyum. Bluten bangkit. Bluten, mengapa kau tidak tinggal di kota kuno langit misterius? Mengapa kau datang ke kota kuno Raja Hantu kami? Jangan bilang kau merindukan kami. Kesepuluh komandan itu menggoda. Dilihat dari penampilannya, mereka adalah kenalan lama. Rindu kalian. Kamu terlalu banyak berpikir. Bluten memutar matanya ke arah mereka, tetapi wajahnya penuh dengan senyuman. Raja Hantu bertanya, darah kesepuluh, kau bilang ada sesuatu yang ingin kau sampaikan kepadaku. Apa itu? Bluten buru-buru berlutut dengan satu kaki lagi dan berkata, Tuan Raja Hantu, mohon maafkan kesalahan Tuan Kota. Kesalahan. Raja Hantu sedikit terkejut dan mengerutkan kening. Apakah terjadi sesuatu di kota kuno langit misterius? Ya. Bluten mengangguk. Blutdow berkata, jangan bilang kalau itu manusia lagi. Itu mereka. Kata Bluten dengan nada jijik. Bajingan sialan itu. Cepat ceritakan lebih rincin. Apa yang terjadi? Desak dao darah. Seperti ini. Sue Laoshi menjelaskan situasi tersebut secara rincin. Bajingan. Mereka benar-benar membunuh banyak sekali anggota klan kita. Kesepuluh panglima itu menjadi murka. Sang Raja Hantu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tuan Raja Hantu, Tuan Kota memberi mereka kota kuno langit misterius karena dia tidak punya pilihan. Tujuan awalnya adalah untuk melindungi anggota klannya. Semua ini gara-gara manusia sialan ini. Mereka mengingkari janji mereka dan menyebabkan banyak anggota klan kita mati secara tidak adil. Tuan Raja Hantu, mohon tunjukkan belas kasihan. Darah ke-10 memohon. Raja Hantu merenung sejenak dan mendesah. Memang, Anda tidak bisa menyalahkan Tuan Kota Anda untuk ini. Terima kasih, Tuan Raja Hantu. Bluten sangat berterima kasih. Raja Hantu bertanya, kalian mengatakan bahwa ada manusia yang menolong kalian. Siapa orang ini? Orang ini bernama Qin Fei Yang. Kultifasinya tidak terlalu tinggi, tetapi metodenya cukup kuat. Bluten berkata jujur. Qin Fei Yang. Kesepuluh komandan itu tercengang. Ekspresi Raja Hantu juga agak terkejut. Tidak mungkin itu hanya kebetulan, kan? Apa yang salah? Mungkinkah ada yang salah dengan Qin Fei Yang ini? Jangan khawatir, dia masih berada di kota kuno langit misterius. Aku akan segera membunuhnya saat aku kembali. Kata darah ke-10. Tunggu sebentar. Raja Hantu melambaikan tangannya dan sesosok hantu muncul. Ini adalah hantu Qin Fei Yang. Raja Hantu menatap darah ke-10 dan bertanya, apakah Qin Fei Yang yang kau lihat? Ya. Itu dia. Bluten mengangguk. Benarlah kata pepatah, seseorang dapat menghabiskan sepatu besi dalam pencarian yang sia-sia, hanya untuk menemukannya secara kebetulan. Raja Hantu menggelengkan kepalanya. Ya. Hal terpenting adalah dia benar-benar membantu suku setan darah kita. Kesepuluh komandan itu juga sangat emosional. Takdir adalah sesuatu yang luar biasa. Apa artinya ini? Bluten sedikit bingung. Bluten, kami juga mencari Qin Fei Yang ini. Namun, kami tidak akan membunuhnya. Kami akan mengundangnya ke kota kuno Raja Hantu. Bluten tertawa. Ajaklah dia. Bluten tercengang. Itu benar. Setengah tahun yang lalu, para naga berencana untuk merebut artefak yang menentang surga dari kota kuno Raja Hantu kita. Ada juga manusia yang membantu kita. Manusia ini adalah teman Qin Fei Yang. Sekarang, dia ada di lantai dua. Aku yakin kau juga melihatnya. Kekuatan jahat itu karena dia kata darah kesepuluh. Jadi begitu. Bluten tercerahkan. Raja Hantu menatap darah kesepuluh dan berkata, kembalilah sekarang dan minta dia untuk segera datang ke kota kuno Raja Hantu. Tunggu. Saya sedikit khawatir. Raja Hantu merenung sejenak dan menatap Bluten, kau akan pergi bersamanya. Kau harus memastikan keselamatan Qin Fei Yang di sepanjang jalan. Ya. Bluten menjawab dengan hormat. Kalau begitu pergilah. Jangan beritahu dia tentang Frenzy dan Wolf Cope dulu. Saat dia memasuki kota kuno Raja Hantu, kita akan memberinya kejutan. Raja Hantu tersenyum. Oke. Bluten menganggup dan menatap Bluten sambil berkata, ayo pergi. Selamat tinggal, Tuan Raja Hantu. Bluten membungku hormat dan bangkit untuk pergi. Raja Hantu berkata, kembalilah dan beritahu Tuan kotamu untuk berhati-hati lain kali. Ya. Bluten menganggup. Setelah Bluten dan Bluten pergi, Raja Hantu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, berkata, sepertinya Qin Fei Yang dan Frenzy benar-benar ditakdirkan dengan suku setan darah kita. Ya. Bluten dan yang lainnya saling berpandangan dan menganggup dengan senyum di wajah mereka. 2618. Ketika Bluten datang, butuh waktu setengah tahun baginya. Tentu saja butuh waktu setengah tahun baginya untuk kembali. Secara keseluruhan, itu akan memakan waktu satu tahun. Melaporkan satu masalah saja akan memakan waktu satu tahun. Jika ini terjadi di luar, itu akan menjadi masalah yang tidak terbayangkan. Namun hal itu sangat normal di neraka Raja Netherworld. Kota kuno surga misterius relatif dekat dengan kota Raja Kuno Yu. Itu adalah kota yang bahkan lebih kuno. Perjalanan pulang-pergi ke kota Raja Kuno biasanya memakan waktu puluhan tahun atau bahkan berabad-abad. Namun, Ras Blut Demon sudah terbiasa dengan situasi ini. Beberapa dekade atau beberapa ratus tahun akan berlalu dalam sekejap mata bagi mereka. Setengah tahun lagi berlalu, Bluten dan Blut Eldes akhirnya kembali ke kota kuno surga misterius. Satu tahun berlalu, tidak ada perubahan pada kota kuno surga misterius. Namun, pada hari yang sama, Qin Fei Yang membuka matanya. Tingkat kultivasinya telah mencapai alam dewa tertinggi yang sempurna. Hanya dalam waktu satu tahun, dia tiba-tiba maju satu tingkat kecil. Sejujurnya, dia enggan untuk pergi sekarang. Mengapa saya tidak tinggal di sini saja dan berkultivasi dalam pengasingan. Di istana kota kuno surga misterius, satu hari sama dengan dua ratus tahun. Kalau dia tetap di sini sampai hari dia meninggalkan Raka Raja Netherworld, dia pasti bisa mencapai alam surga ke-9 yang sempurna. Dia bahkan mungkin mencapai alam abadi. Ledakan. Tepat saat Qin Fei Yang sedang berpikir, aura kuat tiba-tiba turun dari luar. Hah! Qin Fei Yang terkejut. Aura ini milik ras setan darah alam surga ke-9 yang telah disempurnakan. Dia telah melihat alam surga ke-9 yang disempurnakan di kota kuno surga misterius. Oleh karena itu, dia dapat mengatakan bahwa pemilik aura ini bukan dari kota kuno surga misterius. Tunggu! Ada aura lain. Itu darah ke-10. Dia telah kembali dari kota Raja Kunoyu. Kalau begitu, aura asing ini seharusnya milik ras Blood Demon di kota Raja Kunoyu. Mengapa ras iblis darah di kota Raja Kunoyu datang ke kota kuno surga misterius? Untuk menghukum raksasa bermata satu. Atau karena dia Kinfei yang mengerutkan kening. Pada saat yang sama, di luar, setan darah di kota kuno surga misterius sedang panik. Tentu saja mereka mengenal komandannya. Di seluruh neraka Raja Netherworld, Sang Panglima berada di atas semua orang. Komandan benar-benar datang ke kota kuno surga misterius. Mereka pasti datang ke sini untuk menghukum Tuan Kota. Panglima besar, saya mohon Anda untuk bermurah hati dan memaafkan Tuan Kota. Tuan Kota juga dipaksa. Banyak blood demon mulai memohon kepada para siklop. Sueda berdiri di udara di atas kota kuno. Suelaoshi berdiri di samping dan melihat para anggota klan yang khawatir di bawah. Dia tidak bisa menahan diri untuk menjelaskan. Uhuk-uhuk. Namun, Sueda batuk kering dan menghentikan Suelaoshi. Penatua darah sebelas tercengang. Dia menata Panglima besar dengan bingung. Suara mendesing. Dengan suara sesuatu yang pecah di udara, para siklop terbang keluar dari istana dan mendarat di depan Sueda. Ia membungkuk dan berkata, salam, Panglima besar. Ya. Sueda meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menganggup tanpa ekspresi. Dia bertanya, apakah kamu tahu kejahatanmu? Aku tahu kesalahanku. Sang siklop menganggup. Sueda berkata, kalau begitu katakan padaku, kesalahan apa yang telah kamu buat? Melihat Sueda benar-benar ada di sini untuk menimbulkan masalah bagi para siklops, para blood demon di bawah menjadi sangat gugup. Aku tidak berani mempercayai manusia dengan mudah. Aku memberikan kota kuno surga misterius kepada mereka dan menyebabkan banyak korban. Kata si raksasa saiklops. Dan, Sueda bertanya, tidak ada lagi. Raksasa saiklops menggelengkan kepalanya. Apa kamu yakin? Sueda mengerutkan kening. Saya yakin. Raksasa saiklops itu menganggup. Lalu bagaimana dengan Qin Fei Yang? Kau benar-benar membiarkan Qin Fei Yang, seorang manusia, tinggal di kota kuno surga misterius dan bahkan membiarkannya memasuki tingkat kedua untuk berkultivasi. Tahukah kamu seberapa besar kejahatan yang dilakukan ketika menolong manusia? Biarkan saya katakan, ini adalah kejahatan besar. Sueda berteriak. Kejahatan besar. Panglima Agung. Memang salah membiarkan manusia tinggal di kota kuno surga misterius, tapi kita berutang budi pada Qin Fei Yang. Bukankah Tuan Raja Hantu selalu mengajarkan kita untuk membalas kebaikan? Panglima Agung, kumohon jangan bunuh Tuan Kota. Selama bertahun-tahun, dia telah mengelola kota kuno surga misterius. Meskipun dia tidak memberikan kontribusi apapun, dia tetap bekerja keras. Para setan darah di bawah gemetar dan buru-buru berlutut dengan satu kaki untuk memohon kepada Raksasa Cyclops. Akan tetapi, Sang Panglima Besar pura-pura tuli. Raksasa Cyclops menundukkan kepalanya dan berkata tanpa mengeluh, aku bersedia menerima hukumanku. Tuan Kota, biarkan aku keluar. Tapi pada saat ini, suara Qin Fei Yang datang dari istana. Raksasa Cyclops mengerutkan kening dan menatap ke bawah ke arah istana. Dengan lambayan tangannya, Qin Fei Yang segera muncul di luar. Qin Fei Yang tidak ragu-ragu dan melangkah ke langit dan berhenti di samping Raksasa Cyclops. Mengapa kamu keluar? Sang Raksasa Cyclops bertanya lewat telepati. Bahkan jika kau tidak keluar, Panglima Besar akan masuk dan menemukanku cepat atau lambat. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan menatap Panglima Besar. Itu bukan salah Tuan Kota. Aku bersikeras tinggal di kota kuno surga misterius. Hem. Raksasa Cyclops tercengang. Apakah dia mencoba membebaskannya? Sueda juga tercengang. Awalnya dia mengira Qin Fei Yang keluar untuk membebaskannya, tetapi dia tidak menyangka Qin Fei Yang akan berbicara membela Raksasa Cyclops. Kami tidak salah menilai dia. Manusia ini bertanggung jawab. Sueda dan para iblis darah di bawah semuanya memandang Qin Fei Yang dengan kagum. Sueda menatap Qin Fei Yang dan berkata dengan suara yang dalam, Apakah kamu tahu apa konsekuensinya? Selama tidak melibatkan penguasa kota dan setan darah di kota kuno surga misterius, aku akan menanggung segala konsekuensinya. Kata Qin Fei Yang. Bahkan jika kamu mati? Sueda bertanya. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Bagus. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Tatapan mata Sueda berubah dingin dan dia menamparkan Qin Fei Yang. Kekuatan mengerikan itu bahkan menghancurkan kehampaan. Qin Fei Yang tidak bergerak, tetapi Raksasa Cyclops berdiri di depan Qin Fei Yang dan menghalangi Sueda. Apa yang sedang kamu lakukan? Sueda sangat marah. Panglima Agung, Qin Fei Yang adalah dermawan kota kuno surga misterius. Bukankah kau menggigit tangan yang memberimu makan dengan melakukan ini? Raksasa Cyclops meraung. Apakah kamu punya hak untuk mengkritikku di depanmu? Sueda berteriak. Saya hanya melindungi seorang dermawan. Saya tidak ingin mengecewakan mereka yang telah membantu kita. Meskipun Raksasa Cyclops itu tingginya hampir setengah dari Sueda, dia berdiri tegak dan tidak takut sama sekali. Berani sekali kau. Sueda berteriak ketika matanya berkilat dingin. Qin Fei Yang menatap Raksasa Cyclops dan kemudian menatap Sueda. Dia tersenyum dan berkata, Panglima Agung, Benar. Bisakah kau memberiku waktu? Apa yang kamu inginkan? Sueda mengerutkan kening. Saya ingin menantang Anda. Jika aku menang, kau biarkan Tuhan kota pergi. Jika aku kalah, kau boleh melakukan apapun padaku. Kata Qin Fei Yang. Tantang aku. Sueda terkejut. Apakah anak manusia ini gila? Raksasa Cyclops dan Suelaoshi juga menatap Qin Fei Yang dengan kaget. Dewa Paragon ingin menantang alam puncak sembilan surga. Dan Panglima besar setan darah. Bukankah ini bunuh diri? Haha. Sueda menatap Qin Fei Yang dan tiba-tiba tertawa. Nak, kamu punya nyali. Baiklah, aku akan memuaskanmu. Begitu dia selesai berbicara. Kultifasi Sueda tiba-tiba mulai menurun. Akhirnya, Big Sueda menekan basis kultifasinya hingga mencapai dewa transen dan lingkaran besar. Dia menatap Qin Fei Yang dan berkata dengan bangga, Jangan bilang aku menindasmu. Jika kamu bisa memaksaku kembali dengan basis kultifasi yang sama, aku akan menganggapnya sebagai kemenanganmu. Hah. Qin Fei Yang menatap Sueda dengan heran. Sepanjang perjalanannya, tidak ada seorang pun yang berani bersikap begitu sombong di depannya. Memaksa dia kembali saja. Seberapa rendah dia dipandang rendah olehnya. Bagaimana itu? Panglima besar memandang Qin Fei Yang dengan tatapan provokatif. Qin Fei Yang mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum. Belum terlambat untuk menarik kembali kata-katamu. Sang Panglima besar berkata, klan iblis darahku selalu menepati janjinya. Bagus. Qin Fei Yang mengangguk. Auranya tiba-tiba meledak, kekuatan dalam tubuhnya melonjak keluar, dan dia melayangkan pukulan ke arah Panglima besar dengan seluruh kekuatannya. Namun, Sang Panglima besar tidak menghindar sama sekali. Dia tidak punya niat untuk membela diri. Dia hanya berdiri di sana, ekspresinya penuh penghinaan. Ledakan. Qin Fei Yang meninju Panglima besar, tetapi dia terkejut saat mendapati Panglima besar itu seperti gunung yang mengjulang tinggi, berdiri tak bergerak di kehampaan. Ini. Hal ini mengejutkan Qin Fei Yang. Dia juga telah merasakan tubuh fisik klan setan darah, tetapi Panglima besar ini jauh, jauh lebih kuat daripada setan darah biasa. Apa yang salah? Hanya itu saja yang kamu punya. Bahkan untuk sekadar menggaruk gatal pun, itu tidak cukup bagiku. Sang Panglima besar tertawa, penghinaan di wajahnya semakin kuat. Luar biasa. Qin Fei Yang menghela napas panjang dan mengacungkan jempol pada Panglima besar. Kau mengaku kalah begitu saja. Sepertinya kalian manusia memang sekumpulan sampah. Sang Panglima besar mencibir. Mengakui kekalahan. Aku, Qin Fei Yang, tidak memiliki kata mengakui kekalahan dalam kamusku. Cahaya dingin muncul di mata Qin Fei Yang. Dia dengan tegas mengaktifkan 3000 inkarnasi dan berteriak, kirim dia terbang. 3000 inkarnasi segera menyerbu ke depan. Apa-apaan? Sang Panglima besar menyaksikan pemandangan ini dengan takjub. Ledakan. 3000 inkarnasi setara dengan 3000 Qin Fei Yang. Jajaran macam apa ini? Di samping itu. Setelah ditempa oleh kesengsaraan surgawi, kekuatan dan tenaga tubuh fisik Qin Fei Yang jauh lebih kuat daripada mereka yang berada di alam yang sama. Ledakan. Menghadapi gempuran badai, Panglima besar tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Ia terlempar dan terbanting ke gunung di luar kota. Ia tampak sangat malu. Luar biasa. Dia bilang dia akan mengirim Panglima besar terbang, dan dia benar-benar melakukannya. Wajah para Blood Demon di bawah tampak penuh kekaguman. Ternyata kekuatan anak manusia ini cukup kuat. Suara mendesing. Panglima tertinggi terbang ke langit dan menatap Qin Fei Yang. Dia sedikit marah karena malu. Kau lihat itu. Aku bahkan tidak bergerak. Qin Fei Yang tertawa. Dia memang tidak bergerak sebelumnya. Dia hanya menyaksikan 3000 inkarnasi menghajar Panglima besar. Panglima agung menepuk-nepuk tanah di tubuhnya dan melihat inkarnasi itu. Jejak keterkejutan muncul di matanya. Sepertinya mereka bukan inkarnasi. Kalau begitu, katakan padaku, kalau mereka bukan inkarnasi, lalu apa mereka? Kata Qin Fei Yang. Bagaimana saya tahu? Sueda melotot marah padanya dan menggelengkan kepalanya. Tapi mereka jelas bukan inkarnasi. Inkarnasi tidak mungkin sekuat itu. Qin Fei Yang tidak menjelaskan. Dia melambaikan tangannya dan 3000 inkarnasi menghilang. Dia bertanya dengan acuh-ta'acuh, apakah ini dihitung sebagai kemenanganku? Huff! Sueda mendengus dingin, tampak sangat tidak yakin. Namun dia terkejut. Hanya metode ini saja mungkin tak tertandingi di dunia ini. Kalau saja orang ini juga berada di puncak alam surga ke-9, dia mungkin bisa membunuhnya seketika. Dibandingkan dengan metodenya, sikap orang ini bahkan lebih mengerikan. Tenang, tenang. Seolah-olah dia tidak akan panik sekalipun langit runtuh. Manusia ini memang bukan orang yang sederhana. Tidak heran jika para naga sangat ingin menyingkirkannya. 2619. Cepat katakan padaku, apakah ini dianggap kemenanganku? Qin Fei Yang berkata dengan tidak sabar. Awalnya, dia ingin meminum pil kekacauan langit dan bumi dan mencoba peruntungannya untuk melihat apakah dia dapat menembus alam surga ke-9. Jika dia cukup beruntung untuk menerobos ke alam surga ke-9, dia akan mencoba peruntungannya dengan sang komandan. Namun, dia tidak menyangka bahwa komandan itu akan begitu sombong hingga menekan tingkat kultivasinya ke tingkat yang sama dengannya. Dia bahkan mengatakan bahwa selama dia bisa memaksanya mundur, dia akan menang. Bukankah ini memberinya kesempatan? Dia tidak pernah takut pada siapapun di alam yang sama. Saya. Anda. Sang komandan tidak dapat menahan harga dirinya. Bagaimanapun, ia berada di alam surga ke-9 yang sempurna dan berada di atas semua orang di neraka. Namun, ia dikalahkan oleh seorang anak manusia. Terlebih lagi, hal itu terjadi di depan semua orang. Bukankah dia akan menjadi bahan tertawaan di masa depan? Namun, pada saat yang sama, sementara semua orang menonton, dia tidak dapat menarik kembali kata-katanya. Jika dia menarik kembali perkataannya, semua orang akan mengejeknya. Kamu menang. Pada akhirnya, komandan itu hanya bisa menganggupkan kepalanya tanpa daya. Dia seharusnya tidak menekan tingkat kultifasinya. Itu terlalu memalukan. Setan darah di bawah bertanya, bagaimana dengan tuan kota? Tidak bersalah. Sang komandan menggelengkan kepalanya. Tentu. Terima kasih, komandan. Terima kasih saudara. Setan darah sangat gembira. Terima kasih, komandan. Para siklop pun membungkukkan badan untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Komandan itu melambaikan tangannya dan menatap Kin Feiyang. Dia mendengus dan berkata, Anak manusia, apakah kau berani mengikutiku ke kota kuno Raja Yu? Kota kuno Raja Yu. Kin Feiyang tercengang. Ini perintah Tuan Yu. Kau harus pergi. Saya datang ke sini secara pribadi karena saya diperintahkan untuk membawa Anda ke kota kuno Raja Yu. Begitu kau pergi, mungkin jalan buntu. Apakah kau punya nyali untuk melakukannya? Komandan berkata tanpa ekspresi. Kin Feiyang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mengapa? Kamu tidak berani. Sang komandan mencibir. Cyclops itu menatap Kin Feiyang dan kemudian menatap komandan. Dia bertanya, Komandan, apa sebenarnya yang ingin Tuan Yu lakukan? Jangan bertanya apa yang tidak seharusnya kamu tanyakan. Sang komandan mengangkat alisnya dan menegur. Ya. Sang Cyclops menjawab dengan hormat, tetapi ada sedikit keraguan di matanya. Saya baik-baik saja. Kin Feiyang menatap raksasa bermata satu itu dan tersenyum. Ia kemudian menoleh ke komandan dan berkata, Selama itu tidak melibatkan kota kuno surga misterius, aku tidak keberatan pergi ke manapun. Baiklah. Betapa adilnya? Kalau begitu, ayo kita berangkat. Komandan senior tertawa dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia segera berbalik dan terbang keluar kota. Namun, ketika dia berbalik, jejak kekaguman muncul di matanya. Kin Feiyang melirik Blut Demons di bawah, lalu ke Sue Laoshi, dan terakhir ke Cyclops. Ia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Terima kasih atas perhatianmu selama setahun terakhir, tuan kota. Sampai jumpa lagi. Sang Cyclops menggelengkan kepalanya dan mengingatkan, hati-hati. Ya. Kin Feiyang tersenyum dan menganggup pada Sue Laoten. Dia kemudian berbalik dan mengejar Panglima Besar. Mendesah. Melihat punggung Kin Feiyang, Sang Cyclops hanya bisa menghela nafas. Sue Laoten berjalan ke sisi Cyclops dan melihat punggung Kin Feiyang. Dia tersenyum dan berkata, Tuan kota, Anda tidak perlu melakukan ini. Dia akan baik-baik saja. Sang Cyclops tertegun dan bertanya dengan curiga, Apa maksudmu? Sue Laoten menggelengkan kepalanya dan berkata, Raja Hantu tidak menghukummu sejak awal. Apa? Dia tidak menghukumku. Lalu mengapa komandan? Sang Cyclops tercengang. Sangat jelas bahwa Panglima Besar ingin menguji karakter Kin Feiyang. Kata Sue Lao 10. Jadi begitu. Sang Cyclops pun tercerahkan. Oleh karena itu, kali ini, perjalanan Kin Feiyang ke kota kuno Raja Hantu mungkin menjadi kesempatan yang baik baginya. Sue Laoten tersenyum. Itu bagus. Ada pun karakter Kin Feiyang. Menurut pengamatan saya selama setahun terakhir, jelas tidak ada masalah. Kata Cyclops. Di luar kota. Setelah Kin Feiyang bertemu dengan komandan, dia berbalik untuk melihat kota kuno surga misterius. Meski baru setahun, tetapi entah mengapa ada sedikit rasa enggan di hatinya. Mungkin karena rentang waktunya. Mungkin juga karena setan darah yang sederhana itu. Komandan itu menoleh ke arahnya dan berkata, jika kamu tidak mau pergi, kamu bisa mengatakannya. Aku tidak akan memaksamu. Jika kau tidak memaksaku, kau akan memaksa tuan kota dan yang lainnya. Apakah ada perbedaan? Kin Feiyang berkata dengan acuh tak acuh. Komandan itu berkata dengan heran, kamu begitu peduli pada mereka. Dalam. Kin Feiyang mengangguk. Mengapa? Kalau aku tidak salah hitung, kamu baru setahun bersama mereka. Sang komandan mengerutkan kening. Kin Feiyang tersenyum dan berkata, karena aku menyukai dan mengagumi mereka. Dibandingkan dengan manusia, mereka lebih mudah bergaul. Jadi begitu. Komandan itu mengangguk tanda mengerti dan mendengus dingin. Itu benar, setidaknya kami para blood demon tidak akan mengingkari janji kami seperti kalian manusia. Kin Feiyang ragu sejenak sebelum berkata, sebenarnya, tidak semua manusia seperti itu. Siapa tahu? Baiklah, jangan bicarakan ini lagi. Ayo pergi. Kamu terlalu lambat. Aku akan menggendongmu. Dengan itu, sang komandan menyapu Kin Feiyang dan menerjang udara bagai kilat. Setelah Kin Feiyang dan komandannya pergi, dua pria dan seorang wanita perlahan berjalan keluar dari hutan tidak jauh. Kami akhirnya keluar. Orang yang berbicara adalah wanita itu. Tingginya sekitar 1,8 meter dan berusia 20-an. Dia secantik peri. Dia mengenakan gaun seputih salju dan tampak seperti peri. Meninggalkan kota kuno surga misterius akan menjadi kiamatnya. Seorang pemuda di sampingnya berbicara. Ia mengenakan pakaian ungu dan memegang kipas lipat di tangannya. Rambutnya yang panjang terurai di bahunya dan ia tampak agak anggun. Namun, ada jejak niat membunuh yang suram di antara alisnya. Belum tentu. Apakah kau tahu siapa iblis darah yang membawanya pergi? Dia adalah komandan kota kuno, Sueda. Kekuatannya hanya kalah dari Raja Hantu. Orang lain berbicara. Orang ini adalah pria kekar dan ekspresinya sangat suram. Auranya telah mencapai puncak alam surga ke-9. Kedua setelah Raja Hantu. Pemuda berpakaian ungu dan wanita berpakaian putih keduanya terkejut. Namun, tidak masalah jika hanya dia saja. Jika saatnya tiba, aku akan menahannya. Duyuntian, kau akan bertanggung jawab atas pembunuhan Kinfei Yang. Kata pria kekar itu. Dipahami. Pemuda berpakaian ungu itu mengangguk sambil tersenyum. Jangan meremehkan musuh. Jangan berakhir seperti Wu Bai Chuan. Kata wanita berpakaian putih itu. Jangan khawatir, Yang Mulia. Muda untuk menghadapi Kinfei Yang yang tidak memiliki artefak ilahi dan seni ilahi yang menentang surga. Pemuda berpakaian ungu itu tersenyum percaya diri. Pria kekar itu melirik pemuda berpakaian ungu itu dan berkata, kalau begitu, ayo kita pergi. Sueda tidak mengaktifkan seni ilahi tambahan kelas tertinggi. Saat kita mengejar, kita akan menyergap mereka dan mengejutkan mereka. Setelah mengatakan itu, pria kekar itu melambaikan tangannya dan menyapu mereka berdua. Dengan langkah misterius, mereka langsung menghilang. Setengah bulan kemudian, di langit di atas pegunungan, dua sosok bergerak secepat kilat. Mereka adalah Kinfei Yang dan Panglima Besar. Dengan adanya Sueda, Sang Panglima Besar, sudah sewajarnya tidak ada binatang buas yang menghalangi jalan mereka. Perjalanan mereka lancar dan tidak terhalang. Mengapa kalian para blood demon tidak membuat sesuatu seperti altar teleportasi? Dengan cara ini, Anda dapat menghemat banyak waktu. Kinfei Yang bertanya. Altar teleportasi. Sang Panglima Besar sedikit terkejut dan bertanya, apakah kau berbicara tentang altar yang kalian manusia gunakan? Iya dan tidak. Maksudku adalah altar tetap, bukan altar teleportasi satu kali. Kata Kinfei Yang. Misalnya, altar teleportasi antara benua yang terlupakan dan kekaisaran Kin besar. Tidak peduli apakah itu tetap atau satu kali, neraka Raja Neder tidak dapat digunakan. Panglima Besar menggelengkan kepalanya. Itu sungguh merepotkan. Kata Kinfei Yang. Tidak masalah jika kamu sudah terbiasa. Aku percaya bahwa di duniamu, orang-orang biasa yang tidak memiliki kultivasi seharusnya sama dengan kita. Kata Panglima Besar. Lebih atau kurang. Kinfei Yang mengangguk. Dunia orang-orang biasa juga menggunakan metode paling primitif ini. Karena orang awam tidak mampu mengaktifkan kristal gambar. Puluhan juta mil di depan. Dua sosok berdiri berdampingan. Sosok itu adalah pria kekar dan wanita berpakaian putih. Tetapi mereka tidak melihat pemuda berpakaian ungu. Wanita berpakaian putih itu berkata dengan suara yang dalam, untuk menemukan kesempatan membunuh Kinfei Yang. Kami telah mengintai di luar kota kuno langit misterius selama lebih dari setengah tahun. Kami benar-benar tidak boleh gagal lagi. Jangan khawatir, kali ini dia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Pria kekar itu tertawa. Suara mendesing. Tiba-tiba, puluhan sosok bergegas datang dari belakang. Orang yang memimpin adalah pemuda berpakaian ungu. Di belakangnya, ada lebih dari 20 orang. Separuhnya berada di tahap kesempurnaan agung surga ke-9, dan separuhnya lagi juga berada di tahap kesempurnaan agung surga ke-9. Wanita berpakaian putih dan pria kekar itu menoleh dan tercengang. Salam, Tuan Naga Leluhur. Salam, Yang Mulia. Sekelompok orang itu mendarat di puncak gunung dan dengan hormat berlutut di depan wanita berpakaian putih dan pria kekar itu. Duyuntian, siapa mereka? Wanita berpakaian putih itu bingung. Yang Mulia, mereka semua dari Istana Dewa Naga. Saat aku pergi menyelidiki situasi tadi, aku tak sengaja bertemu mereka. Ketika mereka mengetahui rencana kami, mereka berteriak bahwa mereka ingin membantu kami. Saya melihat bahwa tingkat kultivasi mereka tidak buruk, jadi saya mengambil inisiatif untuk membawa mereka kembali. Pemuda berpakaian ungu itu berkata dengan hormat. Jadi begitu. Wanita berpakaian putih itu tiba-tiba mengerti. Dia menoleh untuk melihat pria kekar itu, meminta pendapatnya. Pria kekar itu melirik ke arah sekelompok orang dan merenung sejenak sebelum mengirim transmisi suara. Yang mulia, orang-orang ini memang cukup kuat. Mengapa kita tidak menjadikan mereka sebagai umpan meriam? Oke. Wanita berpakaian putih itu menganggup dan menatap sekelompok orang sambil tersenyum. Bangun. Terima kasih, Yang mulia. Sekelompok orang itu berdiri dan melirik wanita berpakaian putih itu dari waktu ke waktu. Apakah ini penampakan asli putri naga? Pria kekar itu menatap duyuntian dan bertanya, apakah ada situasi di dekat sini? Selain beberapa binatang buas, aku tidak melihat satu pun blood demon. Tenang saja. Du yuntian tersenyum. Sangat bagus. Pria kekar itu gembira dan berteriak, aku sudah bisa merasakan aura sueda. Semuanya, bersiap. Kita harus membunuhnya dalam satu pukulan. Ya. Sekelompok orang menanggapi dengan hormat dan menahan aura mereka. Mereka melihat kekosongan di depan mereka dan bersiap untuk menyerang. Sesaat kemudian, suara mendesing. Dua sosok terbang dari kehampaan di kejauhan. Itu benar-benar kinfei yang. Mata sekelompok orang itu memancarkan niat membunuh. Jika mereka bertemu kinfei yang di luar, mereka pasti tidak berani berpikir apa-apa. Namun sekarang sudah berbeda. Mereka berada di neraka Raja Nether. Metode kinfei yang pada dasarnya terbatas. Dia tidak berbeda dengan orang biasa. Membunuhnya semudah membalikkan tangan. Bagi mereka, ini juga merupakan kesempatan yang baik untuk membuat nama bagi diri mereka sendiri. Selama mereka dapat membunuh kinfei yang, mereka pasti akan dihargai oleh klan naga di masa depan. Meluncur ke surga dalam satu langkah bukanlah mimpi. 2620. Sangat cepat. Kinfei yang dan Sueda terbang mendekat. Sekelompok orang itu menyembunyikan aura mereka, dan ada banyak pohon besar di puncak gunung, jadi keduanya tidak menyadari sesuatu yang tidak biasa. Ledakan. Tepat saat kinfei yang dan Sueda terbang di atas puncak gunung, sekelompok orang segera memancarkan aura menakutkan dan menyerang keduanya. Tanpa peringatan, mereka terkejut. Kinfei yang dan Sueda terkejut. Level dewa sempurna, level dewa puncak, artefak dewa legendaris. Teknik ilahi sempurna, teknik ilahi puncak, artefak ilahi teleportasi. Ada juga kekuatan ilahi yang mengerikan. Benda itu melesat ke arah mereka berdua. Dalam sekejap, kinfei yang dipenuhi memar, dan hidupnya dalam bahaya. Pada saat kritis ini, Sueda akhirnya bereaksi. Dia melangkah maju dan melepaskan kekuatan dewatanya, melindungi kinfei yang dengan segenap kekuatannya. Dentang. Tetapi pada saat yang sama, dua artefak dewa yang lebih mengerikan meledakkan tubuh Sueda. Benda itu adalah kipas lipat dan parang merah tua. Dua artefak dewa menghantam tubuh Sueda dan Sueda langsung memuntahkan darah di tempat. Tubuhnya hancur berkeping-keping, dan darah berceceran di mana-mana. Tanpa ragu-ragu, Sueda segera membawa kinfei yang dan mundur apakah kamu baik-baik saja. Aku belum akan mati. Kinfei yang berkata dengan suara yang dalam, mengeluarkan lebih dari selusin pil kehidupan ilahi, dan memasukkan semuanya ke dalam mulutnya. Energi kehidupan yang agung tiba-tiba meledak di tubuhnya. Semua pil kehidupan ilahi ini memiliki empat urat. Terlebih lagi, ia telah menyatu dengan api kehidupan, dan kekuatan garis keturunannya memiliki kemampuan penyembuhan yang sangat kuat. Karena itu, kecepatan pemulihannya jauh lebih cepat daripada manusia lain. Baguslah kalau kamu baik-baik saja. Sueda menarik nafas lega. Jika Kinfei yang meninggal di jalan, dia tidak akan bisa melapor kembali. Mengaum. Langsung. Dia meraung ke arah langit, dan kekuatan matahari jahat turun dan menyatu ke dalam tubuhnya. Langsung. Luka-luka di tubuhnya sembuh dengan cepat, beberapa kali lebih cepat dari Kinfei yang. Aku sungguh iri pada para setan darah ini. Gumam Kinfei yang. Bunuh mereka dengan cepat. Saat ini, teriakan keras terdengar. Kinfei yang dan Li Wuyu mengangkat kepala mereka dan melihat sekitar 20 orang berlari ke arah mereka. Berani sekali kau menyerang kami secara diam-diam. Kau sedang mencari kematian. Sueda sangat marah dan hendak menyerang ke depan. Tapi pada saat ini, Kinfei yang berkata, mundur sekarang. Mundur. Sueda mengangkat alisnya. Cepat. Desak Kinfei yang. Meskipun Sueda tidak puas, dia tetap mendengarkan saran Kinfei yang. Dia segera membawa Kinfei yang bersamanya dan menggunakan seni dewa pendukung tingkat tertinggi untuk terus mundur. Dihadapkan dengan seni ilahi bantu tingkat tertinggi, kedua puluh orang itu sama sekali tidak dapat mengejarnya. Berengsek. Aku akan membunuhmu bahkan seperti ini. Raungan ledakan itu terdengar lagi. Suara ini. Bajingan tua, itu benar-benar kamu. Naga leluhur yang bermartabat itu benar-benar menyembunyikan kepalamu dan menyembunyikan ekormu untuk melancarkan serangan diam-diam. Apakah kamu tidak takut mempermalukan para naga? Kinfei yang berteriak. Suara mendesing. Tiga sosok terbang ke langit. Mereka adalah lelaki kekar, perempuan berpakaian putih, dan pemuda berpakaian ungu. Pemuda berpakaian ungu itu melambaikan tangannya, dan kipas lipat itu kembali ke tangannya. Pedang merah tua juga kembali ke lelaki kekar itu. Naga api, naga leluhur. Du yuntian. Kinfei yang memandang ketiga orang itu dan mengucapkan kata demi kata. Hem. Namun, ketika dia melihat wanita berpakaian putih itu, dia sedikit terkejut. Siapakah wanita ini? Jadi itu kamu. Sueda juga menatap pria kekar itu dengan marah. Itu benar. Sayangnya, aku masih meremehkan kekuatanmu. Bahkan serangan mendadak seperti itu tidak bisa membunuhmu. Naga api, kata naga leluhur. Kau ingin membunuhku hanya denganmu. Sueda tertawa meremehkan. Luka di tubuhnya telah sembuh. Auranya sangat mengerikan tak tertandingi. Ini adalah ras setan darah. Dia tidak hanya sangat kuat, tetapi luka-lukanya juga sembuh dengan sangat cepat. Sungguh mengerikan. Dua puluh orang itu bergumam, dan sedikit ketakutan tampak di mata mereka. Apa yang anda takutkan? Du Yun Tian, kau dan aku akan menahan Sueda. Kalian semua, kejar Kin Fe Yang. Naga api, naga leluhur, meraung. Oke. Du Yun Tian mengangguk. Mereka berdua segera meraih kipas lipat dan parang, lalu menyerbu ke arah komandan. Kin Fe Yang berkata dengan suara berat, Du Yun Tian, apakah kau sedang mencari kematian? Mencari kematian? Haha. Kin Fe Yang, apakah kamu masih berpikir kamu berada di alam kuno? Ini adalah neraka Raja Nether. Artefak ilahi penentang surga dan seni ilahi penentang surga milikmu tidak dapat diaktifkan. Membunuhmu semudah menghancurkan semut. Du Yun Tian tertawa. Oke. Kalau begitu kita lihat saja. Kin Fe Yang tersenyum sinis dan berteriak dengan suara rendah. Komandan, mundur dulu. Mundur. Mereka hanya segerombolan semut. Apakah ada gunanya? Sueda tersenyum lebar. tangannya yang besar bagaikan gunung menghantam ke arah sekitar 20 orang itu. Itu benar. Dia ingin membunuh ikan-ikan kecil ini terlebih dahulu. Kalau tidak, jika Kin Fe Yang ditahan oleh leluhur naga api dan berhadapan dengan pengejaran orang-orang ini, dia pasti akan tamat. Tetapi bagaimana mungkin naga leluhur, naga api, membiarkannya berhasil. Bagaimanapun, dia telah bertarung dengan Sueda lebih dari sekali. Dia sangat jelas tentang kekuatan Sueda. Bahkan dia dan Du Yun Tian hanya bisa menahannya. Naga api, naga leluhur, dengan tegas memperlihatkan tubuh aslinya. Seekor naga api, yang panjangnya ribuan kaki, muncul entah dari mana. Api berkobar di sekujur tubuhnya saat ia mengangkat ekor naganya yang besar dan menghantamkannya ke tangan besar Sueda. Ledakan. Keduanya bertabrakan dengan suara keras. Aura penghancur tiba-tiba muncul. Pada saat yang sama, naga api, naga leluhur, dan sang komandan masing-masing mundur selangkah. Pergi dan bunuh Kin Fe Yang. Du Yun Tian berteriak. Kipas lipat di tangannya bersinar terang dan membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia saat ia menyerang Sueda. Membunuh. Lebih dari 20 orang segera menyerbu ke arah Kin Fe Yang. Artefak dewa dan seni dewa membuat Kin Fe Yang putus asa. Jangan pernah pikirkan itu. Sueda meraung. Kekuatan ilahi meraung ke segala arah. Sebuah penghalang besar muncul dan langsung menyelimuti semua orang. Hanya Kin Fe Yang yang berada di luar penghalang. Hancurkan penghalang. Wanita berpakaian putih itu berteriak. Artefak ilahi dan seni ilahi lebih dari 20 orang segera meledak ke arah penghalang. Selama aku di sini, tak seorang pun bisa pergi. Aura Sueda seperti pelangi. Seolah-olah dia mampu menahan serangan 10 ribu orang. Dia menghentakkan kakinya. Retakan. Dentang. Artefak-artefak ilahi itu semuanya hancur dan seni ilahi pun musnah. Apa? Lebih dari 20 orang tercengang. Seseorang harus tahu. Di antara artefak-artefak ilahi tersebut, beberapa adalah artefak ilahi legendaris. Bahkan artefak ilahi legendaris dapat dihancurkan dengan satu hentakan. Seberapa mengerikankah tubuh fisik dan kekuatannya. Pada saat yang sama. Melihat pemandangan ini, Kin Fe Yang dengan tegas mengeluarkan pil kekacauan Yin Yang dan melemparkannya ke mulutnya. Ledakan. Auranya tiba-tiba membumbung tinggi. Apa yang dia lakukan? Wanita berpakaian putih itu menatap Kin Fe Yang dengan heran. Ledakan. Leluhur naga api juga menyadari kejadian ini dan perasaan gelisah muncul di hatinya. Dia segera mengendalikan parang dan menyerang penghalang. Hem. Sueda mendengus dan juga mengeluarkan kapak perang berwarna merah darah dan menebas parang itu. Dentang. Percikan api berterbangan di mana-mana. Parang itu terpental. Mati. Namun, pada saat yang sama, Du Yun Tian tiba. Kipas lipat itu terlepas dari tangannya dan menusuk punggung Sueda. Darah dan daging langsung berterbangan ke mana-mana. Awalnya dia ingin menembus tubuh Sueda, tetapi tubuh Sueda begitu kuat sehingga menentang tatanan alam. Kipas lipat itu hanya masuk setengah meter ke punggung Sueda sebelum terhalang dan tidak bisa melangkah lebih jauh lagi. Luka setengah meter hanyalah luka daging bagi Sueda yang tingginya 90 meter. Dasar manusia, kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Namun, Sueda benar-benar marah. Kekuatan dalam tubuhnya melonjak gila-gilaan dan dia menamparkan Du Yun Tian. Du Yun Tian segera mengangkat tangannya dan menangkis tangan raksasa Sueda. Dia pun mengendalikan kipas lipat dan menyapukannya keluar dari tubuh Sueda untuk menghalanginya di atas kepalanya. Namun, dia meremehkan kekuatan Sueda. Retakan. Kedua lengannya patah satu demi satu. Du Yun Tian segera tidak dapat bertahan. Seluruh tubuhnya menghantam penghalang di bawah seperti meteorit dan dia langsung memuntahkan setegup darah. Bahkan kipas lipatnya pun telah retak terbuka. Tetapi meskipun Du Yun Tian menabrak penghalang, penghalang itu tidak hancur. Ledakan. Saat ini, di luar penghalang, kultifasi Qin Fei Yang tiba-tiba melambung ke puncak alam surga ke-9. Tapi itu tidak berhenti. Itu masih melonjak. Saya harus berhasil. Qin Fei Yang menggeram. Kali ini, ia harus menerobos dua alam kecil. Obat mujarab apa yang diminumnya. Dia bisa menerobos lagi. Di dalam penghalang, wanita berpakaian putih dan yang lainnya sangat terkejut. Jangan khawatir tentang dia. Bunuh Sueda dulu. Yang mulia, sembuhkan luka semua orang. Gregen leluhur naga api berteriak. Membunuh. Sesaat, suara pembunuhan mengguncang langit. Wanita berpakaian putih itu melambaikan tangannya, lalu cahaya ilahi berwarna putih susu muncul dan menyatu dengan Du Yun Tian dan yang lainnya. Luka-luka orang-orang ini segera mulai pulih. Bahkan artefak ilahi yang hancur pun dengan cepat memperbaiki dirinya sendiri. Yang mulia, Qin Fei yang terkejut dan buru-buru menatap wanita berpakaian putih itu. Siapa lagi yang bisa menjadi, yang mulia, yang disebutkan oleh leluhur naga api selain putri naga. Qin Fei yang menatap Du Yun Tian dan yang lainnya serta artefak-artefak itu. Matanya tiba-tiba menjadi gelap. Dia menatap wanita berpakaian putih itu lagi dan berkata, jadi ini wajah aslimu. Ya, putri naga mengangguk. Selama ini dia hanya memperlihatkan wajah aslinya kepada orang lain. Oleh karena itu, tidak banyak orang yang mengetahui penampilan aslinya. Menghadapi pemboman membabi buta dari naga api, naga leluhur, Du Yun Tian, dan yang lainnya, Sueda tidak dapat menahannya untuk sementara waktu. Cederanya makin lama makin parah. Dia juga melirik putri naga. Keuntungan terbesar klansetan darah adalah mereka dapat memanggil kekuatan matahari jahat untuk menyembuhkan. Jika dia diberi waktu, dia yakin dia bisa membunuh semua orang dengan keuntungan ini. Namun dia tidak menyangka putri naga memiliki kemampuan penyembuhan yang begitu mengerikan. Seseorang harus tahu. Saat itu, bahkan artefak yang menantang surga seperti busur ilahi matahari terbenam dengan cepat diperbaiki oleh Longsun. Meskipun kultifasi putri naga tidak setinggi Longsun, kemampuan penyembuhannya tidak jauh lebih buruk daripada kekuatan matahari jahat. Dengan kata lain, dengan putri naga, keuntungan Sueda tidak begitu besar sekarang. Jika ini terus berlanjut, Dragon semungkin menang pada akhirnya. Lagi pula, para naga tidak hanya memiliki naga api, naga leluhur, tetapi juga Du Yun Tian. Sebagai tuan muda istana pembunuh naga, Du Yun Tian jelas tidak lemah. Dan kultifasi sekitar 20 orang itu juga tidak buruk. Yang terendah adalah di alam surga ke-9. Baik dari segi kuantitas maupun kualitas, mereka tidak bisa diremehkan. Karena itu, sebagai perbandingan, situasi Sueda lebih mengkhawatirkan. Ledakan. Tiba-tiba, suara keras dan teredam terdengar dari tubuh Qin Fei Yang. Dia liar karena kegembiraan. Surga tidak mengecewakan mereka yang bekerja keras. Dia akhirnya berhasil mematahkan belenggu Paragon kesempurnaan. Tidak mungkin. Putri naga menatap Qin Fei Yang dengan tak percaya. Mematahkan belenggu dua kerajaan kecil secara berurutan. Pil jenis apa ini? Ia benar-benar memiliki kemampuan yang menantang surga. terima kasih telah menantang surga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!